Mendengar percakapan antara Wang Chen dan Hai Wuyah, kerumunan menjadi gempar. Apa terjadi sesuatu pada Istana Kekaisaran Laut Utara? Apakah ini yang dilakukan Wang Chen? Apa yang dia lakukan? Apakah keluarga Wang punya trik tersembunyi lainnya? Mendengar hal itu, semua orang sangat terkejut. Bahkan Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, membuka mulutnya sedikit. Dia memandang Wang Chen, wajahnya penuh kebingungan dan rasa ingin tahu. Jiang Chen Yuan sangat jelas tentang rencana mereka kali ini. Oleh karena itu, dia yakin Wang Chen tidak mengatur apapun di Istana Kekaisaran Laut Utara. Setidaknya, Jiang Chen Yuan tidak tahu. Terlebih lagi, meskipun keluarga Wang ingin melakukannya, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Orang luar tidak mengetahui kekuatan keluarga Wang, tetapi Jiang Chen Yuan mengetahuinya dengan baik. Memang benar keluarga Wang sangat berkuasa sekarang. Namun, kekuatan ini dibangun di atas fondasi Wang Chen. Wang Chen adalah tulang punggung keluarga Wang. Dia hampir sendirian mendukung keluarga Wang. Kekuatan keluarga Wang saat ini sebagian besar disebabkan oleh kekuatan Wang Chen. Bagaimana dengan para ahli di keluarga Wang? Tentu saja ada. Misalnya saja Lin Zhan yang dirumorkan, atau penari hantu, yang namanya hanya terdengar, tapi belum pernah ada yang melihatnya. Atau sekolah Xing Chen, atau hantu ganda hitam putih, yang bersembunyi di keluarga Wang. Orang-orang ini tampaknya sangat kuat, dan banyak orang di benua Tian Suan takut pada mereka. Namun, Jiang Chen Yuan tahu betul apa yang sedang terjadi. Misalnya, Lin Zhan tidak ada di sini, atau penari hantu belum muncul, atau sekolah Xing Chen sedang menunggu waktunya. Atau hantu ganda hitam putih. Mereka hanya melindungi keluarga Wang dan tidak akan bertindak gegabuh. Dalam hal ini, kekuatan keluarga Wang yang tampak kuat hanyalah pertunjukan kemakmuran yang dangkal. Tidak banyak ahli yang bisa dimobilisasi oleh Wang Chen. Sekarang, hanya jubah hitam yang merupakan anggota keluarga Wang yang sebenarnya. Mungkin, Yuxin Yan sudah lama menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Wang. Adapun sisanya, Jiang Chen Yuan adalah teman Wang Chen. Tentu saja, dia bukanlah anggota keluarga Wang yang sebenarnya. Terlebih lagi, dia berada di sisi Wang Chen. Selain itu, Jiang Chen Yuan benar-benar tidak berpikir bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Bagaimana dengan sisanya? Kegigihan yang melanggar surga, atau apakah itu cewek dari lembah tanpa emosional itu? Atau mungkinkah itu Ji Sueling? Mereka semua berkultivasi di kota dosa atau telah kembali ke dimensi iblis. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang dapat dianggap sebagai ahli sejati. Mungkin, hanya cewek dari lembah cinta tak berbalas yang bisa melawan Wang Chen. Bahkan jika orang-orang ini ada di sini, apa pengaruhnya? Lagi pula, mereka tidak ada di sini. Dalam hal ini, Jiang Chen Yuan secara alami tahu bahwa meskipun Wang Chen ingin mengatur cadangan, dia tidak akan dapat melakukannya. Tapi sekarang, Hai Wuya mengakui ada sesuatu yang terjadi di Istana Kekaisaran Laut Utara. Apa yang sedang terjadi? Bisa dibayangkan kebingungan Jiang Chen Yuan. Seperti yang diharapkan, sesuatu terjadi pada Istana Kekaisaran Laut Utara. Di tengah keterkejutan dan kebingungan orang banyak, Wang Chen mengungkapkan senyuman gelis saat ini. Melihat Wang Chen yang tersenyum, Hai Wuya bertanya dengan suara rendah, bagaimana tebakanmu? Keyakinan Wang Chen membuat Hai Wuya sangat tidak nyaman. Haha. Mendengar perkataan Hai Wuya, Wang Chen tersenyum. Pertempuran di sini begitu sengit, mustahil Istana Kekaisaran Laut Utara tidak menyadarinya. Saya tidak percaya Istana Kekaisaran Laut Utara tidak memiliki ahli. Setidaknya, pasti ada beberapa orang seperti Chang Hao dari Laut Utara. Kalau tidak ada masalah pasti mereka akan menyerang saya secepatnya. Mengapa mereka belum melakukan apapun? Lagipula, namamu memberitahuku segalanya. Jika Istana Kekaisaran Laut Utara tidak berada dalam masalah, mereka tidak akan mengirim orang sepertimu. Sebab, di mata Anda, apa yang terjadi hari ini mungkin tak lebih dari sekadar masalah sepele. Saat ini, Wang Chen sangat tenang. Suasana di lapangan semakin sunyi saat keduanya berbincang. Niat membunuhnya telah banyak menghilang pada suatu saat. Situasi di lapangan semakin aneh. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hai Wuya menghela nafas dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Istana Kekaisaran Klan Laut? Setelah hening beberapa saat, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu terjadi pada Istana Kekaisaran Laut Utara, yang mengejutkan Wang Chen. Mungkin banyak orang yang hadir akan mengira itu adalah rencana cadangan Wang Chen. Namun, hanya Wang Chen yang paling tahu bahwa dia tidak pernah memiliki rencana cadangan seperti itu. Setelah mengetahui betapa kuatnya Istana Kekaisaran Laut Utara, Wang Chen bahkan membuat banyak rencana untuk operasi hari ini. Dia siap menghadapi lawan yang kuat. Namun, situasinya tampaknya di luar ekspektasi dan kendali Wang Chen. Dua orang datang dan membunuh beberapa orang. Di bawah pertanyaan Wang Chen, Hai Wuya menjawab dengan ekspresi serius. Dua orang. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Dua orang telah membunuh dalam perjalanan menuju Istana Kekaisaran Laut Utara dan mengancam seluruh Klan Laut Utara. Kekuatan macam apa itu? Siapakah kedua orang itu? Mengapa mereka membantunya? Sambil mengerutkan kening, Wang Chen memutar otak untuk memikirkan sesuatu. Akhirnya, seolah sedang memikirkan sesuatu, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Sepertinya Anda sudah dapat menebaknya. Hai Wuya menghela nafas saat melihat senyuman di wajah Wang Chen. Seharusnya itu mereka, Tuanku, dan yang lainnya adalah Senior Ling Yu. Tarian Hantu, atau siapa? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Zhan. Benar, Wang Chen sudah menebak salah satunya. Baru saja, Wang Chen memutar otak dan memikirkan hampir semua orang dengan kekuatan seperti itu di benua Tian Suan. Itu bukanlah tugas yang sulit. Lagi pula, tidak banyak orang di benua Tian Suan yang bisa mencapai tingkat seperti itu dan mengancam Klan Laut Utara sendirian dengan momentum dan cara yang begitu mendominasi. Di antara orang-orang ini, Wang Chen hanya tahu sedikit. Kemungkinan mereka membantu Wang Chen terlalu kecil. Mungkin Patriar Klan Star Moon adalah salah satunya. Tapi dia mungkin tidak punya waktu untuk bergerak sekarang. Setelah memikirkannya, Wang Chen memikirkan Lin Zhan. Jika ada orang di dunia ini yang mau berusaha membantu Wang Chen, Lin Zhan pasti salah satunya. Dua lainnya adalah Phantom Dance dan Ling Yu. Tapi pada akhirnya, Lin Zhan pasti akan muncul. Kalau begitu, siapa orang yang tersisa? Hal ini menggelitik rasa penasaran Wang Chen. Tuanmu sangat kuat. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Hai Wuyang menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, kamu sangat beruntung memiliki guru seperti itu. Adapun orang lain, itu pasti King Tian Chou dari Lembah White Moon. Hai Wuyang menghela nafas. Mereka sangat kuat. Keduanya menutup seluruh Istana Laut Utara dan mencegah Klan Laut Utara bergerak. Mereka bahkan membunuh beberapa orang untuk membangun otoritas mereka. Jika saya tidak muncul, Istana Laut Utara pasti sudah menjadi puing-puing sekarang. Seluruh Klan Laut akan terseret ke dalam masalah ini. Tahukah Anda bahwa tiga Klan Laut lainnya sangat tidak puas dengan tindakan Klan Laut Utara? Faktanya, Istana Inti Klan Laut Utara, selain aku, yang menganggap Klan Laut Utara itu bodoh tetapi tidak punya pilihan selain membela mereka, semua orang ingin memberi pelajaran pada Klan Laut Utara. Pada akhirnya, itu hanya sebuah pelajaran. Itu yang kami pikirkan. Jika Istana Laut Utara benar-benar dibantai, tidak sesederhana hanya memberi mereka pelajaran. Akan ada badai yang tak berkesudahan jika hal itu terjadi. Orang tua seperti kami tidak punya banyak waktu lagi, tapi masih ada yang bisa kami lakukan sebelum berangkat. Jika kami mau, tidak akan sulit menghancurkan keluarga Wang Anda. Gunung Sainte tidak akan membantu Anda. Orang tua itu berkata tanpa ekspresi. Senior King Tian Chou. Mendengar perkataan Hai Wuyah, Wang Chen merasa sedikit tersentuh. Pada saat yang sama, Wang Chen tersenyum kecut karena pasrah. Lin Zhan adalah orang gila, Wang Chen tidak pernah menyangkal hal itu. Faktanya, dunia menganggap Wang Chen juga orang gila. Namun, gen gila itu diwarisi dari Lin Zhan. Menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Lin Zhan pasti akan mempengaruhi kondisi mental seseorang. Ini adalah warisan antara orang tua gila dan orang muda gila. Selain itu, tubuh Wang Chen mengandung garis darah bela diri ilahi. Akan aneh jika dia tidak menjadi gila. Tapi, Wang Chen tidak menyangka King Tian Chou akan menemaninya. Benar saja, jika dua orang gila tinggal bersama, mereka bisa melakukan hal yang lebih gila lagi. Keduanya melawan seluruh Laut Utara. Mungkin mereka satu-satunya di dunia yang memiliki dominasi, kepercayaan diri, dan kekuatan seperti itu. Wang Chen tahu betul mengapa King Tian Chou muncul. Itu sebabnya Wang Chen tergerak. Mungkin kembalinya mereka kali ini hanya untuk masalah ini, bukan? Wang Chen tidak tahu seberapa sering mereka menunda demi dirinya. Siapa yang tidak tergerak oleh kebaikan seperti itu? Setelah emosinya, senyum Wang Chen semakin bersinar. Sekarang mereka ada di sini, tidak heran Laut Utara tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang tua itu pasti sedang sakit kepala sekarang. Setelah jeda, Wang Chen menyipitkan matanya ke arah Hai Wuyah. Karena mereka ada di sini, saya yakin ras kelautan tidak ingin masalah ini semakin meluas. Mungkin mereka memikirkan hal yang sama. Perlombaan kelautan juga tidak ingin aku mati. Jika saya benar-benar mati, mereka tidak akan bisa mengendalikan kegilaannya. Karena kamu tidak bisa membunuhku, mengapa muncul di sini? Bukankah lebih baik aku membantai orang-orang ini di sini? Mungkin aku akan merasa lebih baik jika membunuh mereka. Demi guru dan senior King Tian Chou, untuk sementara saya bisa melepaskan kebencian ini. Sekarang setelah Anda menghentikan saya, saya tidak akan puas. Kenapa kamu harus menjadikanku musuh? Saya tidak bermaksud menyeret pertempuran ini ke seluruh perlombaan kelautan. Perlu kalian ketahui kalau aku tidak puas, jika aku menyimpan dendam, itu tidak akan baik untukmu atau lomba kelautan. Melihat ke laut yang jauh, Wang Chen menghela nafas pelan. Meskipun Wang Chen tahu bahwa ahli seperti itu tidak akan membunuhnya, Wang Chen masih merasa sangat tidak nyaman dengan penampilan ahli seperti itu. Rasanya seperti menjadi sasaran binatang buas. Dia berharap Hai Wuyah akan pergi. Kemunculan Lin Zhan dan King Tian Chou berarti dia tidak akan mati. Perlombaan kelautan tidak akan membayar harga yang mahal untuk membunuhnya. Jadi, Wang Chen lebih percaya diri sekarang. Ini adalah keyakinan yang diberikan Lin Zhan padanya. Mendengar hal ini, niat membunuh Wang Chen semakin meningkat. Dia menatap Hai Wuyah, matanya tak tergoyahkan. Wang Chen tidak pernah takut akan masalah. Karena dia berani memimpin jubah hitam dan yang lainnya ke Laut Utara, dia pasti berani melakukannya. Apalagi Lin Zhan telah kembali. Hai Wuyah tidak mengatakan apa-apa, begitu pula Lin Zhan. Tapi Wang Chen ingin mengetahui motif dan pemikiran Lin Zhan. Dan Wang Chen tidak keberatan meminjam sebagian momentum Lin Zhan. 2132. Orang ini gila. Dia sebenarnya, mengancam pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat hingga tak terbatas. Wang Chen tidak berusaha menyembunyikan suaranya sama sekali. Meskipun suara Wang Chen sangat lembut, dalam adegan yang sunyi, suaranya masih terdengar di telinga semua orang oleh angin dingin yang menggigit. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang berada dalam kebingungan. Benar, ketika mereka mendengar Wang Chen mengatakan bahwa Lin Zhan telah kembali, para penonton terkejut. Siapa Lin Zhan? Mungkin hanya sedikit orang di benua Tian Suan yang tidak mengenalnya. Mungkin, tanpa Wang Chen, tidak peduli seberapa kuat Lin Zhan, dengan kepribadiannya yang rendah hati, tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Sayangnya, Wang Chen ada di sana. Oleh karena itu, Lin Zhan sangat terkenal. Guru Wang Chen, nenek moyang keluarga Wang, seorang ahli yang sangat kuat. Orang yang menghancurkan keluarga Teng dan membuat Gunung Sainte terdiam. Orang pertama yang mengatakan bahwa Gunung Sainte tidak ada di kota Kekaisaran. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut ketika orang seperti itu kembali? Ketika semua orang tahu bahwa Lin Zhan telah mengintimidasi Istana Kekaisaran Laut Utara, mau tak mau mereka menjadi lebih terkejut. Lin Zhan memang orang gila, orang gila yang sangat kuat. Namun, betapapun terkejutnya mereka, itu tidak bisa dibandingkan dengan keterkejutan yang dibawa Wang Chen kepada orang banyak saat ini. Karena dia telah mengancam eksistensi yang kemungkinan besar adalah ahli tingkat dewa. Seorang ahli klan laut tingkat dewa. Bagaimana mungkin orang tidak menjadi gila? Seberapa sombongnya Wang Chen? Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Adapun jubah hitam. Dia memiliki keinginan untuk membunuh Wang Chen. Orang harus tahu bahwa jubah hitam adalah orang yang pemalu. Dia akan sangat senang menindas anggota klan laut biasa. Namun, untuk membuatnya berdiri di depan tokoh dikdaya yang kemungkinan besar akan mencapai level dewa, jubah hitam sudah panik. Dan sekarang, Wang Chen masih memprovokasi ahli ini. Bagaimana jubah hitamnya tidak berantakan? Dia sangat ingin membunuh Wang Chen. Saat kerumunan berada dalam kebingungan, wajah Hai Wuyah menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu? Hai Wuyah bertanya dengan dingin. Kamu tidak akan berani. Kamu juga tidak. Wang Chen berkata dengan pasti. Mungkin, untuk berjaga-jaga, demi masa depan yang indah bagi suku laut kita, aku bersedia mempertaruhkan segalanya untuk membunuhmu. Hai Wuyah mendengus dingin. Jika kamu membunuhku, maka badai klan laut akan datang. Tuanku, King Tian Chou, mereka akan menjadi gila. Ada juga banyak ahli dari keluarga Wang saya. Wang Chen tersenyum dan berkata, mungkin, jika kamu benar-benar ingin menghilangkan ancaman di masa depan dan lebih suka menanggung kegilaan mereka, maka kamu dapat membunuhku. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan istana Kekaisaran Laut Utara saat ini. Anda tidak akan tiba tepat waktu. Dan harapan klan laut. Mata Wang Chen berbinar dengan cahaya aneh. Itu benar. Ancaman ini mungkin tidak banyak berguna bagi keluarga lain. Misalnya keluarga Teng atau keluarga San. Mereka bisa berkorban banyak selama mereka bisa membunuh Wang Chen. Karena mereka tidak perlu terlalu peduli. Terlebih lagi, ahli sejati mereka semuanya ada di keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak takut akan balas dendam para ahli seperti Lin San dan King Tian Chou. Tapi klan laut berbeda. Mereka tidak mampu memorbankan diri mereka sendiri. Klan laut telah disegel selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka merencanakan sesuatu yang besar. Wang Chen dapat melihat hal itu dari sikap Hai Wuyah saat dia muncul. Ada hal penting lainnya. Itu adalah Laut Utara. Hanya Laut Utara. Klan laut meliputi Timur, Selatan, dan Barat. Selain itu, para ahli klan laut yang sebenarnya terkonsentrasi di Istana Inti. Mereka semua sangat tidak puas dengan Laut Utara kali ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan membantu Laut Utara dengan cara apapun. Hati klan laut tidak bersatu. Tanpa bantuan para ahli tersebut, Laut Utara tidak akan lebih baik daripada keluarga seperti keluarga Teng. akan sangat sulit bagi Laut Utara untuk menahan balas dendam para ahli keluarga Wang. Tanpa pembangkit tenaga listrik tertinggi, bahkan jika ada banyak ahli matahari murni biasa, apa gunanya? Terlebih lagi, Lin Zhan dan King Tianchou sudah berdiri di atas Istana Laut Utara. Mereka menguasai Laut Utara. Jika mereka menjadi gila sekarang, akan terlambat bagi para ahli klan laut untuk menyelamatkan mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Terlebih lagi, jika tidak ada kecelakaan, Hai Wuyah dan Lin Zhan seharusnya mencapai semacam kesepakatan. Ini adalah hal yang paling penting, karena alasan inilah Wang Chen begitu tenang saat ini. Kamu sangat pintar, sepertinya Anda sudah banyak menebak. Hai Wuyah tersenyum pahit sambil menatap Wang Chen sejenak. Tetapi kamu tidak bisa membunuh orang-orang ini. Anda sudah membunuh cukup banyak orang. Puluhan ribu klan laut di Laut Utara, hampir semuanya elit generasi muda. Ini sudah cukup. Kilatan dingin melintas di mata Hai Wuyah. Jika menurutmu itu tidak cukup, klan laut dapat memberikan kompensasi padamu. Tentu saja, jika kamu bersikeras menjadi gila, aku akan membunuhmu. Kami berkompromi dan memberikan kelonggaran sekarang, bukan karena kami takut atau tidak kompeten. Jika istana laut utara hancur menjadi abu, maka keluarga Wang Mu akan segera tamat. Pada titik ini, pandangan rumit melintas di mata Hai Wuyah. Itu benar. Seperti dugaan Wang Chen, klan laut tidak ingin berada dalam kekacauan saat ini. Mereka sudah terlalu lama menunggu kesempatan ini. Jika mereka menderita terlalu banyak kerugian saat ini, rencana mereka mungkin akan sia-sia. Mereka tidak memiliki kepercayaan dari keluarga besar di benua Tiansuan. Kalau tidak, mengapa dia berdiri di sini berbicara dengan Wang Chen? Dia pasti sudah membunuh semut ini sejak lama. Ekspresi Hai Wuyah menjadi lebih rumit ketika dia memikirkan kompensasi itu. Tentu saja, jika Wang Chen bersikeras untuk berusaha sekuat tenaga, maka mereka hanya bisa menemaninya. Saat itu, keluarga Wang akan dimakamkan bersama seluruh laut utara. Hai Wuyah percaya bahwa Wang Chen adalah orang yang cerdas. Oleh karena itu, setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, dia menunggu dengan tenang jawaban Wang Chen. Kompensasi Mendengar kata-kata Hai Wuyah, Wang Chen menyipitkan matanya karena terkejut. Tidak, Nenek Moyang, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda tidak dapat melakukan ini. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Apakah menurut Anda klan laut takut dengan keluarga seperti itu? Apakah menurutmu kami, klan laut tak berujung, bisa terancam? Ketika Wang Chen mendengar kata-kata Hai Wuyah dan menjadi terkejut, Chang Hao dan seluruh Laut Utara yang mendengar percakapan Wang Chen dan Hai Wuyah menjadi cemas. Jangan bunuh Wang Chen, Nenek Moyang benar-benar tidak ingin membunuh Wang Chen. Dan dia masih ingin memberi kompensasi kepada Wang Chen. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Saat ini, Chang Hao dan yang lainnya merasa cemas. Klan laut telah menderita kerugian yang sangat besar, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Kemunculan Nenek Moyang Hai Wuyah memberi harapan pada Chang Hao. Namun, harapan itu pupus dalam sekejap mata. Sekarang, apa yang dikatakan oleh Nenek Moyang Hai Wuyah adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Chang Hao. Klan laut sangat kuat, mengapa mereka harus menundukkan kepala kepada keluarga Wang? Mengingat kekuatan Nenek Moyang Hai Wuyah, bukankah hanya dalam hitungan detik saja kita bisa memusnahkan keluarga Wang? Huff, bodoh, diam. Mendengar kata-kata Chang Hao, hati Hai Wuyah terbakar amarah. Dengan mendengus dingin, dia berbalik. Aura yang kuat meledak. Laut Utara, orang-orang bodoh ini. Jika bukan karena mereka, bagaimana mereka bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Sekarang, dia menangani masalah ini untuk orang-orang bodoh ini, dan mereka masih merasa tidak puas. Memikirkan hal ini, mata Hai Wuyah menjadi lebih dingin. Ledakan. Saat aura Hai Wuyah meledak, suara merah terdengar. Di bawah aura ini, tubuh Bei Hai Chang Hao tiba-tiba bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Off. Memuntahkan seteguk darah, Chang Hao mundur beberapa langkah. Ekspresi ngeri dan ketakutan melintas di matanya. Aura Sang Nenek Moyang sepertinya telah membekukan darah di tubuhnya. Dia bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh Sang Nenek Moyang. Chang Hao tidak ragu bahwa Hai Wuyah berniat membunuhnya. Setelah Chang Hao menenangkan diri, dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Tidak peduli betapa engganya dia, dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Lalu, dia menatap Wang Chen di kejauhan dengan kebencian di matanya. Pada saat ini, hati semua anggota klan laut yang hadir dipenuhi dengan kesedihan. Kompensasi apa? Melihat Chang Hao bahkan tidak melihat ke arah Chang Hao, Wang Chen bertanya setelah hening beberapa saat. Saat Hai Wuyah muncul, Wang Chen tahu bahwa dia tidak dapat melanjutkan pembantaian hari ini. Meskipun demikian, Wang Chen tidak berdamai dengan hal itu. Tapi dia harus menghentikan pemikiran untuk membunuh untuk saat ini. Apalagi sepertinya Lin Zhan tidak ingin dia terus membuat keributan. Karena itu yang terjadi, Wang Chen hanya bisa menghilangkan kebenciannya untuk saat ini. Pembantaian hari ini bisa dianggap menarik. Adapun masa depan, dia yakin akan ada banyak peluang untuk bertarung setelah medan perang dibuka, bukan? Saat itu, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir di medan perang. Penjualan amal di Laut Utara masih harus membayar harganya. Yang membuat Wang Chen penasaran adalah kompensasi saat ini. Kompensasi seperti apa yang ditawarkan klan Laut Utara? Karena kamu di sini, beritahu dia. Aku akan membawanya pergi. Saya setuju dengan ketentuannya. Namun, menghadapi pertanyaan Wang Chen, Hai Wuya tanpa ekspresi. Dia melihat ke laut jauh dan mendengus dingin. Tuan. Mendengar kata-kata Hai Wuya, ekspresi Wang Chen membeku. Lalu, dia dengan cepat melihat kekejauhan. Kata-kata Hai Wuya yang tampaknya acak tiba-tiba membuat Wang Chen bersemangat. Dia tahu bahwa orang yang dibicarakan Hai Wuya adalah Lin San. Bukankah dia ada di Istana Kekaisaran Laut Utara, tapi di sini. Memikirkan kedatangan Lin San, Wang Chen menjadi bersemangat. Bukan hanya Wang Chen. Selain Wang Chen, mata Yosin Yan juga berbinar. Dia melihat kekejauhan. Lin San ada di sini. Yosin Yan dan yang lainnya tentu saja penasaran dengan ahli legendaris ini. Hahaha. Saat Wang Chen menyaksikan, ledakan tawa datang dari laut di kejauhan. Astaga! Astaga! Kemudian, sosok putih melintas dan muncul di hadapan semua orang. Kemana pun cahaya dan bayangan lewat, gelombang kejut yang kuat meledak, mengguncang seluruh permukaan laut dan menyebabkannya mengaum. Sesaat kemudian, sosok itu muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Pria yang terbang seperti dewa itu terlalu familiar. Melihat sosok itu, senyuman di sudut mulut Wang Chen begitu murni. Itu adalah senyuman yang datang dari hati. 2.133 Dalam sekejap mata, di bawah pengawasan orang banyak, sosok itu muncul di depan Wang Chen. Tuan! Wang Chen memanggil dengan hormat ketika dia melihat pria di depannya. Lin Zhan, benar, dialah yang muncul di depan Wang Chen. Mungkin dia sudah sampai di sini, tapi dia belum muncul. Mungkin dia hanya muncul karena dia khawatir Hai Wuyah akan menyerang Wang Chen tanpa mempedulikan konsekuensinya. Bagaimanapun juga, penampilan Lin Zhan membuat suasana yang mengancam menghilang sepenuhnya. Dia berdiri di sana seperti dewa yang tidak bisa tersinggung. He he, lumayan, nak, kamu tidak membuatku malu. Mendengar perkataan Wang Chen, Lin Zhan perlahan berjalan ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Lin Zhan memandang Wang Chen dengan rasa puas dan bangga. Ini adalah penggantinya, muridnya. Mungkin, bagi Lin Zhan, hal yang paling membanggakan dalam hidupnya adalah mendapatkan penerus seperti Wang Chen. Lin Zhan tahu betul apa yang telah dilakukan Wang Chen selama periode ini, jadi dia sangat bangga. Mendengar kata-kata Lin Zhan, senyuman terlihat di wajah Wang Chen. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan perasaan campur aduk di saat yang bersamaan. Lin Zhan. Ini adalah guru Wang Chen. Jika bukan karena dia, Wang Chen tidak akan berada di tempatnya saat ini. Wang Chen tidak perlu menjadi kuat di depan Lin Zhan. Oleh karena itu, dia tampak seperti anak kecil ketika dia melihat Lin Zhan dengan ekspresi sedih. Di masa lalu, Wang Chen selalu menjadi eksistensi yang tak tertandingi dan mendominasi di depan orang lain. Itu karena Wang Chen tahu bahwa dia mempunyai terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya. Keluarga Wang, Sekolah Singchen, harapan semua orang. Oleh karena itu, tidak peduli kesulitan dan bahaya apapun yang dia hadapi, Wang Chen harus bertahan. Jika dia jatuh, semuanya akan berakhir. Namun, di depan Lin Zhan, Wang Chen tidak perlu melakukan itu. Mungkin hanya di depan Lin Zhan dia bisa melepaskan segalanya dan bersantai sepenuhnya. Dia tidak perlu mengambil sikap sekuat itu. Karena Wang Chen tahu bahwa selama Lin Zhan ada, langit tidak akan runtuh. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Melihat ekspresi rumit Wang Chen, Lin Zhan menepuk pundaknya. Saat ini, satu tindakan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Saat suaranya memudar, Lin Zhan menoleh untuk melihat Hai Wuyah dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, mata Lin Zhan menjadi dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap Beihai, Chang Hao dan yang lainnya. Lumayan, kalian cukup beruntung. Hari ini, hidupmu akan dipertahankan untuk sementara. Satu tahun kemudian, Wang Chen secara alami akan menyelesaikan semuanya. Nada suara Lin Zhan dingin. Hai Wuyah mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Kamu tidak perlu merasa tidak puas. Anda tahu bahwa saya adalah orang yang protektif dan menyimpan dendam. Tentu saja, murid saya juga sama. Oleh karena itu, kebencian ini tidak dapat diselesaikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hari ini hanyalah penangguhan hukuman sementara. Atau lebih tepatnya, sebelum pertarungan dimulai, kebencian ini akan diingat untuk sementara. Saya juga tahu bahwa kalian sangat tidak bahagia. Namun, apa yang bisa kamu lakukan? Saat ini, kamu tidak punya modal untuk melawanku. Karena itu, kamu hanya bisa menanggungnya. Seolah-olah dia telah melihat ekspresi tidak puas Hai Wuyah, Lin Zhan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Kata-katanya tampak sederhana, tetapi mendominasi. Setelah jeda, Lin Zhan memandang Hai Wuyah, bawa orang-orang ini dan pergi. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan bergerak. Adapun kompensasi Anda, saya akan menerimanya tiga hari kemudian. Tiga hari kemudian, saya akan membawa Wang Chen untuk menemukan Anda. Nada bicara Lin Zhan sangat acuh-ta'acuh. Baiklah, biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah pertarungan dimulai, kami tidak bisa ikut campur lagi. Tiga hari kemudian, aku akan menunggumu di Istana Laut Utara. Setelah kata-kata Lin Zhan, Hai Wuyah menghela nafas dan berkata. Kemudian, melihat Beih Hai Chang Hao dan yang lainnya yang tidak puas, Hai Wuyah dengan dingin mendengus. Ayo berangkat. Sosoknya bersinar, dan Hai Wuyah memimpin, berlari ke kejauhan. Huff, Wang Chen, kebencian ini tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Setelah pertempuran dimulai, kami akan menyelesaikan semuanya. Tidak melihat sosok Hai Wuyah yang menghilang, Beih Hai Chang Hao mengatupkan giginya dan mendengus dingin. Saat ini, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata kejam. Selama periode waktu ini, berapa banyak orang yang hilang dari suku Kerajaan Laut? Berapa banyak orang yang hilang dari suku Oseanik? Hal ini membuat Beih Hai Chang Hao tidak mungkin melepaskannya. Dia sudah lupa mengapa Wang Chen melakukan hal seperti itu. Mata Beih Hai Chang Hao sudah dibutakan oleh darah. Namun, dia tidak bisa melanjutkan hari ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya keuntungan sama sekali. Terutama ahli manusia bernama Lin San. Kekuatannya membuat Beih Hai Chang Hao takut. Aura itu, sepertinya tidak lebih lemah dari Hai Wuyah. Sekarang setelah ahli seperti itu muncul, apa yang bisa dia katakan? Namun, Beih Hai Chang Hao tahu bahwa kebencian ini masih jauh dari selesai. Wang Chen tidak akan melepaskannya, begitu pula dia. Karena leluhur tua Hai Wuyah diam-diam setuju untuk menyelesaikan semuanya setelah pertempuran dimulai, apa salahnya menunggu pertempuran dimulai? Pertempuran akan segera dimulai. Setelah mengatakan itu, Beih Hai Chang Hao memimpin pasukannya yang kalah dan berlari kekejauhan. Dalam sekejap mata, kelompok itu menghilang dari dunia ini. Yang tersisa hanyalah medan perang yang berantakan. Apa kompensasinya? Sampai Beih Hai Chang Hao dan yang lainnya menghilang dari pandangannya, Wang Chen memandang Lin Zhan dan mau tidak mau bertanya. Mata laut. Lin Zhan menyipitkan matanya dan bergumam. Wajahnya serius. Kami akan membicarakan detailnya saat kami kembali. Untuk saat ini. Lalu, dia menghela nafas. Jelas dia tidak berniat bicara terlalu banyak. Kamu kembali dulu. Mutiara penghindar air ini harus dikembalikan padanya. Wajah Lin Zhan menjadi serius. Melihat kekejauhan, matanya dingin. Mengikuti tatapan Lin Zhan, murid Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Di langit yang jaraknya puluhan ribu meter, sesosok tubuh sedang berlari menuju tempat ini. Sosok yang akrab dengan Wang Chen menginjak langit. Bukankah itu sesepuh gunung Sainte yang ditemui Wang Chen beberapa hari yang lalu? Penatua gunung Sainte yang mengejarnya ke pegunungan seratus ribu. Karena pengejarannya juga, senior Wu Jiang harus berpisah dari Wang Chen. Ini adalah ahli gunung Sainte yang tiada taranya. Dia benar-benar datang. Untuk mutiara penghindaran air. Hati Wang Chen tiba-tiba menegang. Jangan khawatir, dia tidak akan bergerak. Jika dia mau, kamu pasti sudah mati di kota suci. Merasakan kegugupan Wang Chen, Lin Zhan memicinkan mata kesosok di kejauhan dan berkata dengan tenang. Tampaknya Lin Zhan sudah menduga adegan ini. Harus dikatakan bahwa ketika Lin Zhan muncul di wilayah laut ini, dia melihat ahli gunung Sainte. Sasarannya tentu saja adalah mutiara penghindaran air. Kenapa dia menunggu sampai sekarang untuk bergerak? Mungkin karena gunung Sainte memiliki hati nurani yang bersalah. Mereka paling tahu apa yang telah mereka lakukan terhadap klan Laut Utara. Karena itu, mata Lin Zhan menjadi sangat dingin saat dia melihat sosok itu. Jejak niat membunuh perlahan berkedip dan mengalir di matanya. Kamu duluan, ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan dengannya. Aku akan pergi ke kota Laut Hitam untuk mencarimu. Sambil menghela nafas, Lin Zhan berkata perlahan sebelum lelaki tua itu datang. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak ragu-ragu lebih jauh. Jika Lin Zhan memintanya pergi, maka dia akan pergi. Wang Chen selalu mempercayai Lin Zhan. Ayo berangkat. Mendengar hal ini, Wang Chen berkata kepada Yosin Yan dan Black Robe. Fiuh. Black Robe menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Sial, aku hampir mati. Jubah Hitam menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana dia berani ragu? Dengan rasa takut yang masih ada, dia buru-buru mengikuti di belakang Wang Chen dan menuju kota Laut Hitam. Adapun mutiara penghindaran air, Lin Zhan akan menghadapinya. Saat ini, Jubah Hitam tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Melihat Wang Chen dan yang lainnya pergi, kerumunan dikejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah akan berakhir begitu saja? Inilah pemikiran yang ada di benak banyak orang. Tidak ada yang menyangka pertempuran akan berakhir seperti itu. Lagi pula, sebelum ini, semua orang merasa bahwa pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Wang Chen tidak akan membiarkan ini pergi. Adapun klan marinir, setelah menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana mereka rela melepaskannya. Oleh karena itu, satu pihak harus kalah dalam pertempuran ini. Apalagi setelah kemunculan Hai Woo Ya, klan marinir tidak diragukan lagi berada di atas angin. Namun, situasi saat ini adalah. Melihat mundurnya klan marinir, Wang Chen dan yang lainnya mundur, semua orang memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Tanpa disadari, banyak orang mengalihkan pandangannya ke sosok kesepian di kejauhan. Lin Zhan. Pria inilah yang mengubah keadaan, mengubah segalanya. Dalam keadaan seperti itu, semua orang memandang Lin Zhan dengan perasaan rumit di hati mereka. Dan Gunung Sainte. Orang-orang mereka telah muncul. Apakah dia di sini untuk membalas dendam pada keluarga Wang? Atau apa? Kerumunan tidak bisa tidak bingung. Namun, dalam menghadapi keraguan semua orang dan diskusi yang tak henti-hentinya, ekspresi Lin Zhan tidak berubah. Pada saat ini, Lin Zhan sedang berdiri di udara, melihat sosok yang mendekat tanpa tergesa-gesa dari jauh. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di depan Lin Zhan. Kita bertemu lagi. Melihat Lin Zhan, lelaki tua dari Gunung Sainte berkata dengan lembut. Ekspresinya tenang. Dia tidak memiliki niat membunuh seperti yang dibayangkan semua orang, dia juga tidak marah. Dia tenang saja. Melihat Lin Zhan, ekspresi lelaki tua itu sedikit rumit. Dan kata-katanya bahkan lebih mengejutkan lagi. Tampaknya lelaki tua dari Gunung Sainte dan Lin Zhan ini sudah saling kenal sebelumnya. Kata-katanya langsung membangkitkan minat orang-orang yang masih belum pergi dari kejauhan. Saya sangat penasaran, kenapa wajahmu masih muncul di tempat ini. Namun, melihat lelaki tua bermargatang itu, Lin Zhan mencibir. Dia tidak menyembunyikan sarkasme dalam kata-katanya. Faktanya, kata-katanya penuh dengan sarkasme yang tak ada habisnya. Begitu dia mengatakan itu, suasana dia olah langsung menjadi serius dan tegang. Pada saat yang sama, kata-katanya juga menggemparkan. Tidak jauh dari situ, mereka yang belum mundur terkejut. Apakah Lin Zhan memprovokasi Gunung Sainte? 2134. Mengikuti kata-kata Lin Zhan, hati semua orang berdebar kencang sekali lagi. Kata-kata Lin Zhan tidak meninggalkan kesan apapun. Apakah dia mencoba berselisih dengan Gunung Sainte? Jika itu yang terjadi, mungkin akan terjadi pertempuran besar. Namun, yang mengejutkan semua orang, lelaki tua dari Gunung Sainte itu tidak menunjukkan kemarahan yang mereka bayangkan ketika mendengar kata-kata Lin Zhan. Kali ini kami sudah cukup memberikan wajah pada keluarga Wang. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua dari Gunung Sainte itu menghela nafas. Itu benar. Orang tua itu jelas merasa bahwa dia salah dalam hal ini. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan kemarahan apapun saat mendengar kata-kata Lin Zhan. Ada pun keluarga Wang. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, kali ini Gunung Sainte telah memberi mereka cukup banyak wajah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Chen bisa dengan mudah menerobos masuk ke kota suci? Apakah dia bisa pergi dengan mutiara penolak air? Semua ini diam-diam telah disetujui oleh Gunung Sainte. He he, wajah. Lin Zhan mencibir saat mendengar kata-kata lelaki tua dari Gunung Sainte. Wajah tidak diberikan olehmu. Kami mendapatkannya sendiri. Kata-kata Lin Zhan masih terdengar sombong. Pada titik ini, mata Lin Zhan menyipit. Saya tidak menyangka Gunung Suci akan runtuh sedemikian rupa. Apakah menurut Anda wajah Anda berharga? Ataukah menurut Anda dengan memberinya wajah, anak itu akan melepaskan ketidakpuasannya terhadap Gunung Sainte. Atau menurutmu aku akan membiarkannya begitu saja? Saat dia berbicara, aura Lin Zhan menjadi lebih dingin. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Orang tua itu bertanya pada Lin Zhan setelah hening beberapa saat. Nada suaranya perlahan menjadi kasar. Mungkin, bagi Gunung Sainte, apa yang mereka lakukan kali ini sudah cukup. Menghadapi aura sombong Lin Zhan, lelaki tua itu selalu merasa sedikit tidak puas. Kali ini, mereka memilih untuk tidak menonjolkan diri dan bertahan dalam diam. Ini tidak berarti Gunung Sainte takut pada keluarga Wang atau Lin Zhan. Gunung Sainte tidak pernah takut pada siapapun. Biarpun itu adalah ras iblis, mereka sama sekali tidak takut. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin dia menyerah pada Lin Zhan saat ini. Saya, saya tidak ingin melakukan apapun. He he, jika kamu menginginkan mutiara penghindar air, aku akan mengembalikannya padamu. Yang saya butuhkan adalah Gunung Sainte untuk melindungi keluarga Wang selama setahun. Mata Lin Zhan berkilat saat dia berkata sambil tersenyum. Kali ini, dia berbicara kepada lelaki tua di Gunung Sainte melalui transmisi suara. Karena masih ada beberapa teman yang belum berangkat, Lin Zhan membenci orang-orang ini. Dan sekarang, dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu mengetahui apa yang dia bicarakan. Oleh karena itu, Lin Zhan memilih menggunakan transmisi suara. Di dunia ini, selama Lin Zhan tidak mau, tidak banyak orang yang bisa mengetahui isi transmisi suara Lin Zhan. Satu tahun aman. Mendengar perkataan Lin Zhan, lelaki tua di wajah Gunung Sainte itu membeku dan dia terdiam. Saat berikutnya, dia memperlihatkan senyuman pahit dan berkata, sepertinya kamu sudah bersiap untuk ini. Medan perang ini akan segera ditutup. Anda dan saya harus pergi, dan keluarga Wang akan segera berada dalam bahaya. Sekarang, permintaanmu ini terlalu berlebihan. Mata lelaki tua di Gunung Sainte sedikit berkedip. Itu benar. Permintaan Lin Zhan sepertinya sangat sederhana. Itu sangat membingungkan sehingga orang tidak dapat memahaminya. Dia percaya jika orang luar mendengar kata-kata ini, mereka hanya akan menertawakannya. Lindungi keluarga Wang selama setahun. Permintaan ini terdengar terlalu lemah. Seberapa kuatkah keluarga Wang sekarang? Di benua Tian Suan ini, siapa yang benar-benar dapat mengancam keluarga Wang? Keluarga Teng, keluarga Zhan, mereka tidak punya kemampuan, klan laut, terlebih lagi. Lalu apa yang tersisa? Gunung Sainte Perlu dicatat bahwa Wang Chen telah benar-benar berselisih dengan Gunung Suci selama periode waktu ini. Bisa dikatakan kedua belah pihak adalah musuh Bebu Yutan. Tapi kapan Wang Chen pernah merasa takut? Dalam keadaan seperti itu, perkataan Ling Zhan secara alami akan membuat orang lain merasa bahwa perkataan itu tidak berharga. Namun, lelaki tua di Gunung Sainte tidak berpikir demikian. Mendengar kata-kata Ling Zhan, matanya bersinar terang. Dia tahu apa yang dibicarakan Ling Zhan. Bagi orang-orang di level mereka, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Ya itu benar, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Karena medan perang sudah terbuka selama beberapa waktu. Sekarang, itu akan ditutup. Ketika medan perang itu ditutup, orang-orang setingkat mereka harus memasuki medan perang itu. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan oleh aksioma surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tolak. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Ling Zhan bisa tinggal di benua Tianzuan? Ling Zhan harus pergi. Beberapa orang berkuasa di keluarga Wang, seperti Huan Wu, King Feng, dan Qian Yue. Mereka juga harus pergi. Bagaimana keluarga Wang bisa percaya diri untuk melakukannya? Memang benar momentum keluarga Wang saat ini dibangun oleh Wang Chen. Namun, Wang Chen bukannya tak terkalahkan. Terus terang, Wang Chen bahkan belum masuk ke jajaran yang murni. Dia hanya bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang biasa-biasa saja di dunia yang kacau ini. Wang Chen bisa mendapatkan pijakan dengan mengandalkan kekuatan bertarungnya yang tidak normal dan harta sihir yang kuat. Sekarang, Wang Chen sangat berkuasa. Namun, dia hanyalah satu orang. Jika keluarga Wang hanya memiliki satu pembangkit tenaga listrik seperti Wang Chen, keluarga Teng, keluarga Zhan, dan bahkan Gunung Sainte pasti sudah lama menghancurkan Wang Chen dan keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka melakukan apa yang mereka suka? Ini semua karena Huan Wu, Lin Zhan, King Feng, Qian Yue, dan yang lainnya. Jika orang-orang ini pergi, orang dapat membayangkan situasi seperti apa yang akan dihadapi keluarga Wang. Wang Chen tidak bisa menghidupi keluarga Wang sendirian. Bahkan dengan kemunculan pria berjubah hitam dan beberapa bintang baru lainnya, mereka tetap tidak dapat menghidupi keluarga Wang. Begitu Lin Zhan dan yang lainnya pergi dan medan perang ditutup, keluarga Wang akan berada dalam bahaya. Masyarakat Gunung Sainte dapat melihat hal ini dengan jelas. Keluarga Teng dan keluarga Zhan juga dapat melihat hal ini. Karena itu, keluarga Teng, keluarga Zhan, dan Gunung Suci telah bertahan lama. Mereka sedang menunggu kesempatan. Banjir terjadi dalam kegelapan dan bisa meletus kapan saja. Setelah meletus, keluarga Wang akan dikirim ke kutukan abadi. Lin Zhan juga bisa melihat ini dengan jelas. Dia tahu krisis seperti apa yang akan dihadapi keluarga Wang jika mereka pergi dan tidak bisa kembali. Justru karena itulah Lin Zhan mengajukan permintaan ini. Orang tua dari Gunung Sainte memiliki tatapan aneh di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa memutuskan. Tidak, Anda bisa memutuskan. He he, Pak Tua Tang, saya sangat menyadari posisi Anda, dan Anda sangat menyadarinya. Saya hanya punya satu permintaan ini. Gunung Sainte dan suku Samudera bekerja sama untuk menangani kota Laut Hitam. Cek cek cek, kemampuan yang luar biasa. Jika Anda memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan suku Samudera, tidak bisakah Anda melindungi keluarga Wang selama setahun. Anda tahu bahwa anak Wang Chen cukup kuat. Pria berjubah hitam yang muncul hari ini juga biasa saja. Begitu generasi kita pergi, mereka berdua tidak akan kesulitan mempertahankan keluarga Wang. Anda hanya perlu Gunung Sainte untuk mengendalikan keluarga Tang dan keluarga San. Lin Zan berkata sambil tersenyum ketika mendengar lelaki tua dari Gunung Sainte. Satu tahun, dia hanya perlu berjuang selama satu tahun untuk Wang Chen. Karena begitu medan perang milik mereka ditutup, medan perang berikutnya akan terbuka. Dan medan perang itu milik Wang Chen dan yang lainnya. Paling lama satu tahun, medan perang itu akan ditutup. Tidak banyak pakar top di keluarga Wang sekarang. Namun, ada banyak bintang baru di generasi muda setelah kerja keras selama bertahun-tahun. Selama tidak ada ahli bela diri Tuhan, bintang-bintang yang sedang naik daun akan cukup untuk melindungi keluarga Wang dari kehancuran. Oleh karena itu, tahun ini sangat penting. Lin Zan harus berjuang untuk itu apapun yang terjadi. Kamu tahu, terlalu banyak orang yang ingin menghancurkan keluarga Wang. Orang tua dari Gunung Sainte menghela nafas ketika mendengar kata-kata Lin Zan. Dia diam-diam setuju dengan Lin Zan. Namun, dia tidak mau menyetujui permintaan Lin Zan. Ini sedikit kompensasi untuk keluarga Wang. Badut-badut itu ingin menghancurkan keluarga Wang. Terus, jika Anda, Gunung Sainte, tidak setuju, saya tidak keberatan membantai Anda dalam beberapa hari terakhir ini. Anda tahu, sekolah Singchen dan keluarga Wang adalah hal yang tidak bisa saya lepaskan. Jika mereka benar-benar akan dimusnahkan, saya akan menyeret beberapa orang ke bawah bersama saya. Saya tidak akan membiarkan situasi seribu tahun yang lalu muncul kembali. Kali ini musuh ingin menghancurkan kita. Lalu aku akan melumpuhkan mereka. Mungkin saya akan pergi ke Gunung Sainte. Anda tahu bagaimana keadaan saya? Saya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membantai banyak ahli. Namun, saya bisa membunuh beberapa generasi muda. Aku bisa melepaskan harga diriku. Benar, King Tian Chou juga bisa melepaskan harga dirinya. Mungkin kakakku juga bisa melakukan hal yang sama. Juga, jangan abaikan Huan Wu. Saya yakin mereka bersedia melakukan beberapa hal sebelum pergi. Lin Zan berkata dengan tenang. Kamu. Orang tua dari Gunung Sainte membelalak mendengar kata-kata Lin Zan. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia memandang Lin Zan dengan ekspresi jelek. Jika Anda melakukan ini, itu akan melanggar aturan main. Apa kamu tidak takut dikeroyok? Orang tua dari Gunung Sainte berteriak dengan marah. He he, dikeroyok. Takut. Tentu saja kami takut. Jika tidak, mengapa kita tidak melakukan apapun terhadap keluarga Teng dan keluarga San? Jika tidak, menurut Anda apakah kami tidak akan bereaksi ketika Gunung Sainte melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Namun, karena kalian orang-orang tua tidak melakukan apapun, semua orang menyetujui aturan permainannya. Jadilah itu. Kau muda harus merasakan dunia. Kali ini, Wang Chen dan keluarga Wang menderita kerugian. Saya hanya merasa kasihan pada mereka. Bagaimanapun, mereka melakukan kesalahan. Mereka meremehkan sikap tidak tahu malu Gunung Sainte. Namun, sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka telah melihat sikap tidak tahu Saya yakin mereka tidak akan meremehkan siapapun di masa depan. Terutama para serigala berbulu domba. Jatuh ke dalam lubang, menambah kecerdasan Anda. Saya bisa melihat mereka menderita tanpa melakukan apapun. Namun, jika memang benar demikian, lalu apa aturan mainnya? Kalau rusak ya rusak. Paling-paling, pertempuran yang seharusnya terjadi di tempat itu akan terjadi di benua langit yang mendalam terlebih dahulu. Saat itu, darah akan mengalir seperti sungai. Lin Zhan sangat tenang menghadapi kemarahan lelaki tua itu. Dia mengerutkan bibirnya dan mendengus. Kata-katanya tidak terlalu keras. Namun, pada saat ini, setiap kata yang diucapkan Lin Zhan membawa aura berdarah. Hal ini membuat lelaki tua gunung Sainte tampak semakin mengerikan. Setiap kata yang diucapkan Lin Zhan sepertinya menghantam hatinya dengan keras, membuatnya semakin tegang. Saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Setelah sekian lama, lelaki tua gunung Sainte berkata dengan suara yang dalam. Dalam kata-katanya, ada sedikit tanda kelonggaran. Jelas sekali, ancaman Lin Zhan berhasil. Tidak apa-apa, masih ada waktu beberapa hari. Seolah dia sudah menebak jawabannya, Lin Zhan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lima hari, saya akan memberi Anda jawabannya dalam lima hari. Orang tua gunung Sainte berkata dengan kilatan di matanya. Lima hari. Mendengar kali ini, Lin Zhan mengerutkan kening. Kamu pandai berhitung. Sayangnya kita hanya punya tujuh hari lagi. Beri aku dua hari. Mungkin jika Anda menundanya sebentar, saya tidak akan punya waktu untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan. He he, tapi tidak masalah. Lima hari, saya ingin hasilnya dalam lima hari. Meski hanya dua hari, itu sudah cukup bagiku untuk melakukan beberapa hal yang ingin kulakukan. Anda harus tahu apa yang akan terjadi jika kita menjadi gila di dunia ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Zhan berkata sambil tersenyum tipis. Karena nada suara pihak lain telah mengendur, Lin Zhan tidak terus bersikap agresif. 2.135 Kota Laut Hitam Saat ini, Kota Laut Hitam telah berubah menjadi lautan yang hirup ikuk. Keluarga Wang dan Wang Chen telah menjadi topik diskusi semua orang. Atau lebih tepatnya, pada hari ini, tidak ada topik diskusi lain selain keluarga Wang. Pagi-pagi sekali, beberapa siluet berlari keluar dari kediaman keluarga Wang dan langsung menuju Laut Hades. Ini adalah sesuatu yang disaksikan semua orang. Di bawah pembalasan keluarga Wang, suku kelautan menderita kerugian besar. Mayat berserakan di mana-mana. bagaimana mungkin penduduk Kota Laut Hitam tidak bersuka cita. Lagipula, belum lama ini, Kota Laut Hitam hampir dihancurkan oleh suku Oseanik. Kebencian ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh siapapun. Faktanya, karena itu, Gunung Sainte menjadi tidak tahu malu di mata masyarakat Kota Laut Hitam. Hanya ada keluarga Wang di Kota Laut Hitam. Dan keluarga Wang tidak pernah mengecewakan penduduk Kota Laut Hitam. Hari ini, balas dendam keluarga Wang membuat hati semua orang melampiaskan amarahnya dengan keras. Khususnya, laporan kemenangan yang terus-menerus dari garis depan membuat semua orang semakin bersemangat. Meski balas dendam ini tidak memusnahkan Laut Utara, itu sudah cukup. Sementara Kota Laut Hitam tenggelam dalam kegembiraan, di dalam kediaman keluarga Wang, Wang Chen dan orang lain yang baru saja kembali sangat tenang. Mungkin, bagi Wang Chen, semua yang terjadi hari ini tidak mencapai tujuannya. Mungkin bagi Black Robey, dia tidak bisa benar-benar rileks setelah baru saja lolos dari ambang kematian. Saat ini, semua orang di aula terdiam. Nak, apakah pria yang baru saja muncul itu tuanmu? Akhirnya, setelah hening beberapa saat, Jubah Hitam mau tidak mau bertanya. Saat memikirkan Lin Zhan, ekspresi Black Robey menjadi tidak pasti. Sebuah pembangkit tenaga listrik, dia benar-benar pembangkit tenaga listrik. Black Robey telah mendengar bahwa Wang Chen memiliki guru yang sangat kuat. Namun, setelah bertemu dengannya hari ini, Black Robey terkejut. Meskipun Lin Zhan tidak menunjukkan banyak kekuatannya hari ini, pada level Jubah Hitam, setiap gerakan seseorang sudah cukup bagi mereka untuk melihat banyak hal. Lin Zhan adalah kasus seperti itu. Ya. Mendengar pertanyaan Black Robey, Wang Chen mengangguk. Aneh sekali. Dengan konfirmasi Wang Chen, Jubah Hitam mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan perasaan takut yang masih ada di hatinya. Saat ini, hati Jubah Hitam dipenuhi dengan emosi yang rumit. Guru Wang Chen, Lin Zhan. Ketika dia memikirkan bagaimana dia ingin menghancurkan kota dosa dan membunuh Wang Chen belum lama ini, Jubah Hitam merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat ini, Jubah Hitam bahkan harus bersuka cita. Dia senang klan Star Moon muncul dan memenjarakannya. Meskipun Black Robey sangat tertekan sebelumnya. Hidupnya ada di tangan ahli dari keluarga Star Moon itu. Namun, dia tidak lagi merasa tidak puas. Dibandingkan hidup, apalagi yang tidak bisa dia tanggung. Jika lelaki tua dari keluarga Sing Yue tidak muncul hari itu, Jubah Hitam pasti akan bertarung dengan Wang Chen. Dengan kekuatan Wang Chen, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Black Robey? Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen atau kota dosa, maka Lin Zhan pasti akan kembali. Lalu, Jubah Hitam. Pada saat ini, Jubah Hitam akhirnya memahami pepatah, penderitaan adalah berkah. Meski dia pernah dipenjara oleh seseorang, tapi setidaknya dia masih hidup, bukan. Jubah Hitam menghela nafas memikirkan hal ini. Nak, bukankah klan laut mengatakan mereka akan memberikan kompensasi padamu? He he, kali ini gak boleh ampun. Ku dengar ada mata laut di laut. Disitulah Dewa Laut memadatkan inti Tuhannya. He he, beberapa monster tua di Heaven Murder Alliance selalu ingin pergi ke sana. Kalau bisa masuk. Setelah menghela nafas, Jubah Hitam teringat akan janji ahli klan laut dan mau tidak mau menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Mata laut, dikabarkan itu adalah pusat laut. Bahkan ada Dewa Laut tertinggi di sana. Itu adalah tempat yang penuh dengan legenda. Selama bertahun-tahun, banyak ahli yang ingin masuk, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat kesempatan. Bahkan orang-orang tua yang sangat kuat di aliansi pembunuhan surga sangat ingin mencoba peruntungan mereka di mata laut. Sayangnya, mata laut sangatlah misterius. Selain para ahli terkemuka klan laut, tidak ada orang lain yang tahu. Terlebih lagi, bagaimana klan laut bisa dengan mudah diintimidasi. Selama bertahun-tahun, banyak ahli telah berkumpul di klan laut. Jika seseorang berani mengincar mata laut, bagaimana mungkin para ahli tersembunyi itu hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, bagi orang luar, mata laut selalu menjadi legenda. Faktanya, sangat sedikit orang yang mengetahui legenda ini. Bahkan eksistensi seperti jubah hitam hanya secara kebetulan mempelajari sedikit informasi dari para ahli aliansi pembunuhan surga. Bisa dibayangkan betapa misteriusnya mata laut itu. Jika Wang Chen memiliki kesempatan untuk memasuki tempat itu, itu akan menjadi kesempatan besar baginya. Mata laut. Mendengar perkataan Black Robe, Wang Chen menganggup dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dewa laut, eksistensi yang bisa berdiri berdampingan dengan Dewa Sejati, Dewa Iblis, dan Dewa Binatang. Tempat di mana dia mencapai Tuhan Yang Maha Esa, pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Kata-kata Black Robe juga membangkitkan minat Wang Chen. Tidak hanya Wang Chen, mendengar kata-kata jubah hitam, Jiang Chen Yuan, Yosin Yan dan yang lainnya juga memperlihatkan ekspresi penasaran. He he. Tentu saja, jika kamu tidak bisa memasuki mata laut, setidaknya kamu harus melakukan perjalanan ke tanah warisan Dewa Laut mereka. Kekuatan Ibu Air, ini adalah sarana Dewa Laut yang paling ampuh. Tanah warisannya pasti akan memberikan manfaat besar bagi kekuatan Ibu Air. Melihat Wang Chen dan yang lainnya merenung, jubah hitam melanjutkan. Mata Laut, meski Black Robe sangat berharap Wang Chen mendapat kesempatan untuk masuk. Tapi bagaimana bisa sesederhana itu? Klan laut tidak akan begitu murah hati. Jika seseorang mundur selangkah, itu akan menjadi tanah warisan Dewa Laut. Kedua tempat ini adalah yang paling misterius dan memiliki peluang terbesar di laut tanpa batas. Wang Chen memiliki kekuatan lima elemen. Jika dia pergi ke tanah warisan Dewa Laut, kekuatan Ibu Air pasti bisa membuat kemajuan besar. Ini juga bisa dianggap sebagai keuntungan yang sangat besar. Mata jubah hitam bersinar karena lapar. Dia tidak sabar untuk membiarkan Wang Chen pergi ke dua tempat itu. Meski dia tidak pergi sendiri. Tetapi jika Wang Chen memperoleh manfaat, bukankah dia akan dapat menikmati cahaya ilahi tertinggi jika dia mengikuti Wang Chen? Oleh karena itu, jubah hitam berusaha sekuat tenaga saat ini. Mari kita lihat. Kasim merasa cemas ketika Kaisar tidak cemas. Melihat ekspresi lapar Black Robe, Wang Chen tersenyum pahit. Kedua tempat yang disebutkan oleh jubah hitam adalah tanah tertinggi. Tentu saja Wang Chen ingin pergi. Tapi bagaimana bisa sesederhana itu? Namun perkataan Black Robe juga sukses membangkitkan hasrat di hati Wang Chen. Jika dia benar-benar bisa pergi kedua tempat ini, itu akan menjadi pilihan yang bagus. Hehe, mata laut, tanah warisan Dewa Laut. Saat semua orang memperlihatkan ekspresi penasaran, tiba-tiba terdengar suara yang terdengar seperti tertawa namun tidak tertawa datang dari luar aula. Tuan, senior, mendengar suara ini, ekspresi beberapa orang di aula berubah pada saat bersamaan. Semua orang melihat ke arah pintu pada saat bersamaan. Mereka melihat bahwa orang yang muncul di pintu saat ini bukanlah Lin Zhan, lalu siapa lagi? Melihat Lin Zhan muncul di saat yang sama, jubah hitam semakin terkejut. Lin Zhan muncul di sini, hanya beberapa meter dari tianya, dan dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Tidak perlu disebutkan betapa terkejutnya jubah hitam pada tingkat kekuatan ini. Lin Zhan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Mungkinkah? Ekspresi Black Robe tidak yakin. Melihat Lin Zhan kembali, Wang Chen menghela nafas panjang. Sebelum dia pergi, Lin Zhan tinggal, dan penduduk Gunung Sainte datang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak sedikit khawatir? Kekuatan lelaki tua Gunung Sainte, Wang Chen pernah mengalaminya sebelumnya. Sangat kuat, jika dia bertarung dengan Lin Zhan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Sekarang setelah Lin Zhan kembali, Wang Chen akhirnya bisa melepaskan kekhawatirannya. Kita bisa pergi ke mata laut. Di tengah ekspresi berbeda setiap orang, Lin Zhan perlahan berjalan ke ola dan berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum. Apa? Mendengar perkataan Lin Zhan, kali ini semua orang kembali terkejut. Mata laut. Lin Zhan berkata bahwa mata laut, Wang Chen bisa pergi ke mata laut. Hal ini membuat mata semua orang terbelalak. Terutama ketika Lin Zhan mengucapkan kata-kata itu. Sikapnya yang tenang membuat siapapun semakin sulit untuk tenang. Apakah yang dia katakan itu benar? Atau? Bahkan jubah hitam, yang sebelumnya menyebut mata laut, tidak bisa tenang saat ini? Kita harus tahu bahwa ketika jubah hitam menyebut mata laut, itu hanyalah sebuah harapan. Bahkan jubah hitam pun tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi. Lagipula, tempat itu sulit untuk dikunjungi oleh orang-orang klan Neptunus. Setidaknya, orang-orang klan Neptunus seperti Chang Hao dari Laut Utara tidak memenuhi syarat untuk memasuki mata laut. Bagi orang luar yang ingin masuk, tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh. Oleh karena itu, jubah hitam menyebut tanah warisan dewa laut. Namun, jubah hitam juga sangat jelas bahwa meskipun itu hanya tanah warisan dewa laut, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang luar. Sebelumnya, klan laut dan Gunung Sainte telah bergandengan tangan untuk merebut kota laut hitam, yang membuat keluarga Wang sangat marah. Namun, balas dendam Wang Chen tidak bisa dianggap enteng. Selama periode waktu ini, berapa kerugian klan laut? Itu lebih dari sekedar hilangnya kota laut hitam. Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak kompensasi yang bisa diberikan klan laut kepada Wang Chen. Sekarang, Lin Zan berkata mereka bisa pergi ke mata laut. Black Robe bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Apakah Wang Chen benar-benar punya peluang? Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Lin Zan. Tuan, apakah mata laut itu benar-benar ada? Wajah Wang Chen juga penuh kejutan saat dia buru-buru bertanya. Mata laut, hari ini adalah pertama kalinya Wang Chen mendengarnya. Dan dia mendengarnya dari Black Robe. Namun, itu hanya kabar angin belaka. Meski Black Robe tidak banyak bicara, tapi Wang Chen bisa merasakan pentingnya mata laut bagi klan laut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Wang Chen memiliki terlalu banyak harapan? Namun, sekarang Lin Zan mengatakannya, Wang Chen tidak bisa tidak tertarik. Kalau begitu, mata laut yang disebutkan oleh jubah hitam benar-benar ada. Dan apa yang dianggap mustahil oleh semua orang kini kemungkinan besar menjadi kenyataan? Wang Chen kemungkinan besar mendapat kesempatan untuk memasuki mata laut. Disitulah tempat dewa laut memadatkan ketuhanannya. Tempat itu penuh dengan legenda dan peluang tanpa akhir. 2.136. Mata laut, tentu saja ada. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Lin Zan menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Eksistensi macam apa itu? Apakah dewa laut benar-benar memadatkan ketuhanannya di sana? Mendapatkan jawaban Lin Zan, Wang Chen buru-buru bertanya. Ketika kekacauan pertama kali terjadi, dunia pun muncul. Energi kacau berubah menjadi kekuatan lima elemen dan energi belang-belang yang tak ada habisnya. Di antaranya, kekuatan lima elemen adalah fondasi dunia ini. Mereka memalsukan segalanya. Sejak saat itu, dunia terbagi menjadi dua, yang satu adalah langit, yang lainnya adalah bumi. Di dalam bumi, ada ribuan gunung, sungai, lautan, dan benua yang tak terbatas. Di antaranya, fungsi utama kekuatan induk air adalah menciptakan sungai dan lautan yang tiada habisnya. Dan inti lautnya adalah mata laut yang legendaris. Mata laut ini adalah fondasi kekuatan ibu air. Itu dipadatkan dari inti sari air induk yang tak ada habisnya. Atau ada pula yang mengatakan bahwa mata laut adalah inti kristal dari induk air dengan kekuatan lima elemen saat dunia pertama kali dibuka. Itu juga merupakan reproduksi mata laut yang berubah menjadi lautan luas saat ini. Ada pun dewa laut. Ketika dunia pertama kali terbagi, ada lima raja yang saleh. Mereka hidup selama dunia. Di antara mereka, dewa laut bertanggung jawab atas lautan luas. Dan dia, menurut legenda, lahir dari inti kristal ibu air, yaitu mata laut. Di bawah rasa penasaran Wang Chen, Lin Zhan berkata perlahan. Nada suaranya lemah, dengan sedikit perubahan. Inti kristal. Dewa laut lahir dari inti kristal air induk. Menghadapi kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen memahami keberadaan tingkat ini. Ketika dunia pertama kali terbagi, lima elemen adalah fondasinya, menciptakan dunia tanpa akhir. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan Wang Chen ketika dia mewarisi kekuatan lima elemen. Namun, Lin Zhan menjelaskan lebih detail. Terutama kekuatan ibu air. Wang Chen tidak menyangka bahwa mata laut adalah inti kristal dari kekuatan lima elemen. Itu juga pencipta lautan tak berujung. Bahkan melahirkan eksistensi legendaris seperti dewa laut. Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Dampak perkataan Lin Zhan pada Wang Chen tidak terbayangkan. Ada yang salah. Namun, setelah pulih dari keterkejutannya, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah, seolah dia memikirkan sesuatu. Lima Raja Dewa, Dewa Sejati, Dewa Setan, Dewa Binatang, Dewa Laut. Hanya ada empat di sini. Wang Chen memperhatikan sesuatu yang berbeda. Itu benar. Bukankah Lin Zhan mengatakan bahwa pada awal dunia, lima God King lahir? Namun, sejauh yang diketahui Wang Chen, hanya ada empat Raja Abadi saat ini. Bagaimana dengan Raja Dewa yang tersisa? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ya, senior, maksudmu ada lima Raja Dewa. Tapi selain empat God King, ada satu lagi. Tidak hanya Wang Chen, bahkan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang saat ini. Sepengetahuan mereka, mereka awalnya hanya mengetahui tentang Dewa Iblis dan Dewa Sejati. Baru setelah Wang Chen kembali dari kediaman Dewa Sejati barulah dia mengetahui bahwa ada dua Raja Ilahi lainnya. Dewa Binatang dan Dewa Laut. Meski kemunculan kedua Raja yang saleh ini tidak terduga. Namun, hal itu masih bisa diterima. Bagaimanapun, keberadaan Dewa Laut dan Dewa Binatang adalah bukti kuat. Saat itu, Binatang Iblis dan Binatang Iblis dapat bersaing untuk mendapatkan supremasi di bawah langit. Ini mewakili kekuatan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya Dewa Binatang, tanpa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bisa menguasai benteng, bagaimana mungkin ia bisa mencapai hegemoni yang tak tertandingi di dunia di mana para ahli berdiri dalam jumlah besar pada saat itu. Bagaimana mungkin mereka bisa berjuang demi dunia? Oleh karena itu, keberadaan Dewa Binatang tidak bisa dihindari. Hanya saja masyarakat belum mengetahui bagian sejarah ini sebelumnya. Berbicara tentang Klan Laut. Saat itu, Klan Laut menguasai wilayah laut di bawah langit. Mereka bahkan berusaha merambah benua tak berujung. Mereka memiliki modal ini, tentu saja, karena mereka memiliki pusat kekuatan tertinggi yang mempertahankan benteng. Oleh karena itu, keberadaan Dewa Laut dan Dewa Binatang, semua orang dapat memahaminya. Empat Raja Yang Saleh, kenyataan ini telah membuat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sangat terkejut. Lalu saat ini, apa yang terjadi dengan lima Raja Ilahi yang dibicarakan Lin San? Mendengar perkataan Lin San, semua orang menjadi penasaran. Raja Dewa Kelima Menghadapi keraguan Wang Chen dan yang lainnya, Lin San menghela nafas dan berkata, Ya, lima Raja Yang Saleh. Dewa Binatang, Dewa Laut, kalian sudah tahu. Dewa Sejati dan Dewa Iblis secara alami bukanlah hal yang sulit. Keempat Raja Yang Saleh ini secara alami ada. Tapi dunia ini memang memiliki lima Raja Yang Saleh. Lalu siapa? Alice Wang Chen berkerut. Dia memutar otak sejenak tetapi tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Dewa Binatang dari Klan Binatang, Dewa Laut dari Klan Laut, Dewa Sejati dari Ras Manusia, Dewa Kuais dari Ras Iblis. Semua Raja Yang Saleh ini memiliki jejak yang harus diikuti. Di antara mereka, Klan Binatang termasuk puluhan ribu Binatang Iblis dan Binatang Iblis. Klan Laut termasuk makhluk hidup di wilayah laut yang tak ada habisnya. Ras manusia mencakup ratusan ras, Ras Iblis juga sama. Menghitung seperti ini, tidak ada ras lain yang tidak diketahui oleh Wang Chen dan yang lainnya. Lalu, dari mana asal kemunculan Raja Dewa lainnya? Mungkinkah? Di tengah keingintahuan semua orang, Jubah Hitam tampak sangat pendiam. Dia mengerutkan alisnya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bingung. Ada apa? Jiang Chen Yuan memandang Jubah Hitam dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar di Heaven Murder Union bahwa di zaman abadi, ada seorang gelandangan kekar yang tak tertandingi. Saat Shuro menyerbu, jika bukan karena orang itu, saya khawatir dunia ini sudah runtuh. Kata Jubah Hitam dengan ekspresi serius. Mungkinkah itu gelandangan itu? Ekspresi Black Robe menjadi aneh. Meskipun informasi yang dia dengar di Heaven Murder Union tidak terlalu rincin. Tapi dari beberapa kata, dia bisa merasakan kekuatan gelandangan itu saat itu. Terlebih lagi, berita ini datang dari mulut monster-monster tua itu, jadi itu pastinya tidak berdasar. Pasti ada seorang ahli di saman abadi. Monster-monster tua itu juga berasal dari saman abadi. Mereka bahkan datang dari saman abadi. Dalam keadaan seperti itu, apa yang mereka katakan pasti benar. Terlebih lagi, mereka bahkan pernah melihat ahli gelandangan itu. Itu dia. Sementara Black Robe bingung, Lin Zan menghela nafas. Rumornya dia adalah leluhur supremasi. Dia adalah Raja Dewa kelima. Dia berjalan dalam kegelapan dan menjelajah di luar enam jalur. Dia jarang berpartisipasi dalam pertempuran di dunia ini. Namun, dia benar-benar ada. Terlebih lagi, rumor mengatakan bahwa ada puluhan ahli di bawah supremasi leluhur. Para ahli ini adalah kekuatan yang menakutkan dan tidak terbatas. Namun, mereka begitu misterius sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Hanya mereka yang selamat dari bencana zaman abadi yang mungkin mengetahui keberadaan leluhur supremasi. Bahkan saya hanya mendengarnya sedikit dari pantom dancer. Lin Zan membenarkan jawaban Black Robe. Leluhur supremasi. Mendengar kata-kata Lin Zan, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Matanya berkedip saat dia terdiam. Bukan hanya Wang Chen, semua orang yang hadir terdiam. Pada saat ini, yang tersisa di hati mereka hanyalah keterkejutan. Raja Dewa kelima, Raja Dewa yang berkeliaran di luar enam jalur, datang dan pergi tanpa jejak, bersembunyi di kegelapan. Apakah dia masih di dunia ini? He he, nak, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Keberadaan Dewa Agung ini tidak membahayakan kita. Dia tidak akan dengan mudah berpartisipasi dalam pertempuran duniawi. Dia sudah seperti ini selama ribuan tahun, dan dia akan menjadi seperti ini sekarang. Kita hanya perlu tahu tentang dia. Ketika waktunya tepat dan Anda mencapai ketinggian tertentu, Anda mungkin bisa bertemu dengannya. Untuk saat ini, kita bisa berpura-pura dia tidak ada. Yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin sebelum medan perang dimulai, sehingga Anda dapat menghadapi semua bahaya yang mungkin terjadi. Melihat Wang Chen dan yang lainnya yang terdiam, Lin San berkata perlahan. Kata-kata Lin San membuat Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Itu benar, seperti yang dikatakan Lin San. Sekarang, keberadaan ahli ini tidak ada hubungannya dengan Wang Chen dan yang lainnya. Bukankah begitu? Saat ini, yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen adalah mata laut. Tempat yang penuh dengan legenda. Melihat Wang Chen berangsur-angsur sadar kembali, Lin San tersenyum dan berkata, Tiga hari kemudian, kamu akan melakukan perjalanan denganku. Tempat itu bisa memberi Anda cukup banyak peluang. Berbicara tentang mata laut, wajah Lin San penuh kebanggaan dan kegembiraan. Mata laut, itu adalah tempat yang bahkan Lin San ingin kunjungi. Sayangnya, Lin San tidak sempat masuk. Tapi dia memperjuangkan kesempatan untuk Wang Chen. Ini tidak cukup membuatnya bangga. Klan laut benar-benar setuju untuk mengizinkanku memasuki mata laut. Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen mengerutkan kening. Dari perkataan Lin San dan Black Robe, Wang Chen bisa merasakan misteri dan pentingnya mata laut. Namun, dalam keadaan seperti itu, bagaimana suku laut bisa membiarkan Wang Chen memasuki gerbang laut dengan begitu mudah? Itu adalah sesuatu yang bahkan keberadaan seperti Chang Hao dari laut utara tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk masuk. Wang Chen adalah orang luar. Hal ini membuat mata Wang Chen semakin ragu. Hehehe, kamu bisa pergi dengan tenang. Apapun yang dilakukan klan laut, mereka harus menanggung akibatnya. Selanjutnya, hehehe. Tampaknya memikirkan sesuatu, Lin San mengungkapkan sedikit senyuman sinis. Senyuman sinis itu membuat jubah hitam dan yang lainnya bergidik tanpa sadar. Rubah. Pada saat ini, Lin San hanyalah seekor rubah tua. Bisa dibayangkan betapa besarnya masalah yang ditimbulkan Lin San terhadap klan laut. Bisa dibayangkan betapa besar kerugian tersembunyi yang diderita klan laut kali ini. Mungkin saat ini klan laut sedang dalam keadaan berduka. Kecuali, di bawah perhatian semua orang, Lin San jelas tidak berencana memberitahu semua orang apa yang dia lakukan. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin San berkata kepada Wang Chen, kamu dapat yakin dan pergi bersamaku. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan menuju mata laut. Tidak ada yang bisa menentangnya. Mungkin mereka sudah tidak sabar menunggu Anda masuk ke mata laut tadi. Anda tidak perlu memiliki rasa takut dan khawatir sedikitpun. Adapun kalian. Setelah mengatakan ini kepada Wang Chen, Lin San mengalihkan fokus ke jubah hitam dan yang lainnya. Wang Chen akan pergi ke mata laut, tapi kalian tidak bisa pergi. Tapi, kalian juga tidak boleh diam saja. Bagian dunia ini akan segera menjadi kacau balau. Bahaya akan datang. Kalau tidak mau mati, kalian harus menyiapkan beberapa hal. Ekspresi Lin San sangat serius. Dunia ini akan kacau balau. Mungkinkah, medan perang itu, akan ditutup? Sebelum semua orang bisa bereaksi, mendengar kata-kata Lin San, ekspresi Black Robe langsung membeku. Dunia saat ini sudah cukup kacau. Dan kekacauan yang disebutkan Lin San, jubah hitam segera mendapatkan petunjuknya. Medan perang itu. Itu benar. Hanya ketika medan perang itu ditutup, maka hal itu dapat dianggap sebagai datangnya kekacauan yang sebenarnya. Saat ini, karena kendala semua pihak, kekacauan belum bisa meletus sepenuhnya. Jika medan perang itu ditutup, jubah hitam tidak bisa membayangkan era seperti apa yang akan terjadi. 2137. Pada saat ini, ekspresi Black Robe menjadi sangat serius. Napasnya bahkan mulai bertambah cepat. Mendengar kata-kata Lin San dan Black Robe, Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Jantung berdetak kencang. Terutama Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen menyadari banyak hal. Itu adalah medan perang tingkat tinggi yang masih belum bisa dia hubungi. Inilah yang diketahui Wang Chen. Wang Chen tahu bahwa Lin San dan yang lainnya akan memasuki medan perang itu. Lin San, Lin Yu, Huan Wu, King Feng, Qian Yue, dan banyak ahli yang berhubungan dengan Wang Chen akan memasuki medan perang itu. Setelah medan perang ditutup, seberapa besar dampaknya terhadap keluarga Wang. Sulit untuk dibayangkan. Wang Chen bukanlah orang yang sombong dan berpuas diri. Sekarang, keluarga Wang menjadi pusat perhatian, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Apa alasan semua ini? Tentu saja Wang Chen bisa melihatnya dengan jelas. Wang Chen tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa kejayaan keluarga Wang saat ini dimenangkan oleh dia sendiri. Faktanya, Wang Chen tahu betul bahwa kejayaan keluarga Wang saat ini sebagian besar disebabkan oleh keberadaan para ahli tersebut. Meskipun mereka jarang mengambil tindakan secara pribadi. Namun, pencegahannya sudah cukup. Mengapa ketika keluarga Wang dan Gunung Sainte jatuh, Gunung Sainte tidak bisa berbuat apa-apa? Mengapa sebenarnya tidak ada seorang pun dari Gunung Sainte di Kota Raja? Mengapa keluarga Teng dan keluarga Zan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keluarga Wang dan berulang kali mengalami kerugian? Mengapa klan Lao tidak dapat melancarkan serangan balik terhadap keluarga Wang? Semua ini karena keberadaan Lin Zan dan yang lainnya. Karena keberadaan mereka, pencegahan mereka, orang-orang ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keluarga Wang. Bahkan keluarga Teng dan keluarga Zan memiliki lebih banyak ahli yang murni di antara generasi muda mereka daripada keluarga Wang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang seperti Teng Li yang tidak perlu memasuki medan perang dan sangat kuat. Orang-orang ini telah diintimidasi oleh Lin Zan dan yang lainnya, dan tidak berani bertindak gegabuh. Begitulah cara keluarga Wang dapat menikmati kejayaannya saat ini. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tahu betul bahwa begitu medan perang ditutup dan Lin Zan serta yang lainnya pergi, keluarga Wang akan menghadapi badai. Ini pasti akan menjadi badai yang dahsyat, cukup untuk menghancurkan keluarga Wang. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan ekspresinya menjadi serius. Dia juga tahu apa yang dikhawatirkan Lin Zan. Kekuatan. Saat ini, Wang Chen mendambakan kekuasaan. Pure yang level. Wang Chen sangat ingin menembus level ini. Jika keluarga Wang ingin mendapat pijakan dalam badai ini, dia harus menjadi lebih kuat. Setidaknya, kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Saat Wang Chen memikirkan hal ini, begitu pula Yosin Yan dan yang lainnya. Untuk sesaat, suasana dia olah menjadi sangat berat. Apa yang perlu kita lakukan? Setelah hening beberapa saat, Yosin Yan bertanya dengan lembut. Kata-katanya memecah kesunyian. Untuk sesaat, mata semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat Lin Zan. Kalian semua, saatnya mengumpulkan kembali orang-orang dari keluarga Wang. Kita juga perlu menahan diri di Beijing. Yang terpenting, klan iblis. Lin Zan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Setelah mengatakan itu, Lin Zan berhenti dan melanjutkan, juga, besiaplah untuk memasuki medan perang. Setelah medan perang milik kami ditutup, medan perang milik Anda juga akan terbuka. Disitulah Anda akan benar-benar bertarung. Medan perang terbuka. Mendengar kata-kata Lin Zan, Wang Chen bergumam. Pembukaan medan perang ini lebih lambat dari perkiraan Wang Chen. Tapi sekarang, itu akan terbuka juga. Klan iblis. Tentu saja, Wang Chen tahu tentang ancaman yang disebutkan Lin Zan. Setelah medan perang milik ahli tingkat Lin Zan ditutup, dunia pasti akan berada dalam kekacauan. Klan iblis kemungkinan besar bisa menembus pertahanan gunung Sainte dan menyapu seluruh benua langit yang mendalam. Saat itu, keluarga Wang pasti akan berada dalam kekacauan. Namun, dibandingkan dengan klan iblis, Wang Chen lebih mengkhawatirkan gunung Sainte, keluarga Teng, keluarga San, dan bahkan klan laut. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menjadi lebih berat. Keluarga Wang saat ini benar-benar terkepung dari segala sisi dan memiliki musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan senyum kecut. Gunung Sainte, keluarga Teng, dan keluarga San. Setelah tersenyum pahit, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah. He he, jangan terlalu khawatir tentang itu. Mereka tidak akan bergerak. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, Lin Zan tersenyum dingin. Adapun gunung Sainte, keluarga Teng, dan keluarga San yang disebutkan Wang Chen, Lin Zan tidak peduli sama sekali. Mengapa? Jiang Chen Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Target yang disebutkan Wang Chen adalah musuh sebenarnya. Adapun klan iblis. Setidaknya, dengan dimen muncul dan Unrequited Love Valley yang menahan mereka, Heaven Murder Alliance tidak bisa sekuat tenaga melawan benua langit yang mendalam. Dalam keadaan seperti itu, klan iblis jelas tidak terlalu berbahaya bagi keluarga Wang dibandingkan gunung Sainte. Namun, Lin Zan tampaknya tidak peduli sama sekali. Gunung Sainte, dia bukan lagi gunung Sainte di masa lalu. Mereka harus membayar harga untuk bergandengan tangan dengan klan laut. Mereka harus memberi kompensasi kepada keluarga Wang. Gunung Sainte masih bisa melindungi keluarga Wang selama setahun. Namun, klan iblis tidak akan berbuat apa-apa. Oleh karena itu, satu-satunya musuh yang perlu kamu khawatirkan saat ini adalah klan iblis. Adapun gunung Sainte, keluarga Teng, keluarga San, dan klan laut, itulah saat kita memasuki medan perang. Lin Zan berkata perlahan. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dipahami. Namun, dia sangat percaya diri. Benarkah? Mungkinkah itu gunung Sainte? Mendengar kata-kata Lin Zan, Wang Chen mengangkat alisnya karena terkejut. Dari perkataan Lin Zan, dia sepertinya telah membuat semacam perjanjian dengan gunung Sainte. Wang Chen diam-diam terkejut dengan hal ini. Dalam beberapa hari, saya akan melakukan perjalanan ke gunung Sainte. Saya akan bisa mendapatkan kompensasi ini kembali. Lin Zan melanjutkan setelah melihat Wang Chen ingin mengatakan sesuatu. Fiu! Mendengar jawaban Lin Zan, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas lega. Jika itu masalahnya, tidak ada yang lebih baik. Mendengar hal ini, mereka memandang Lin Zan dengan lebih hormat. Meskipun Jiang Chen Yuan berasal dari klan iblis, dia mengetahui status gunung Sainte di benua Tianxuan. Dia bisa mendapatkan kompensasi dari gunung Sainte, bahkan setelah Wang Chen dan yang lainnya menerobos masuk ke Menara Suci. Tidak mudah untuk membayangkan betapa sulitnya itu. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat Lin Zan bangga pada dirinya sendiri. Sudah cukup bagi Jiang Chen Yuan dan yang lainnya untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih, guru. Wang Chen berkata kepada Lin Zan dengan penuh rasa terima kasih. Perjalanan Lin Zan ke gunung Sainte pasti tidak akan mulus. Selain itu, Wang Chen tahu bahwa Lin Zan pasti harus membayar harga untuk mendapatkan ini. Semua yang dia lakukan adalah demi keluarga Wang dan sekolah Sing Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tersentuh? Pada saat yang sama, Wang Chen menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia cukup kuat, mengapa dia harus meminta Lin Zan melakukan perjalanan jauh ke gunung Sainte? Mendengar hal ini, Wang Chen mengepalkan tangannya semakin erat. Baiklah, jadilah itu. Yang harus Anda lakukan adalah waspada terhadap klan iblis. Mungkin ujian sesungguhnya bagi Anda hanya akan terjadi setelah Anda memasuki medan perang. Menghembuskan nafas dalam-dalam, Lin Zan mengatakan semua yang perlu dia katakan sebelum melihat ke arah kerumunan dan menghela nafas. Lin Zan yakin gunung Sainte akan menyetujui permintaannya. Dengan begitu, keluarga Wang tidak akan berada dalam bahaya. Tapi bagaimana setelah mereka memasuki medan perang? Saat itu, Wang Chen dan yang lainnya akan terkepung dari semua sisi. Saat itu, musuh mereka bukan hanya keluarga Teng, keluarga Zan, gunung Sainte, dan ras laut. Bahkan akan ada ras iblis yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa orang tersembunyi dari benua Tian Suan. Saat itu, pasti akan ada bahaya besar menunggu Wang Chen dan yang lainnya. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Inilah yang dikhawatirkan Lin Zan. Itu juga karena Lin Zan dan King Tian Chou menggunakan waktu terakhirnya untuk kembali ke benua Tian Suan dan mendapatkan peluang besar untuk Wang Chen. Mereka memasuki mata laut. Berapa banyak peluang yang bisa dia dapatkan di sana terserah pada Wang Chen sendiri? Semakin banyak yang dia peroleh, semakin dia bisa melindungi dirinya sendiri di masa depan. Pada titik ini, Lin Zan melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang, hanya menyisakan Wang Chen sendirian di aula untuk berbicara. Adapun Yuxin Yan dan yang lainnya. Sisanya bergantung pada keberuntungan dan pengaturan mereka sendiri. Lin Zan, sebaliknya, tidak berdaya. Perlombaan laut menderita kerugian besar. Lima anggota keluarga Wang terbunuh dalam perjalanan mereka ke laut, mengubah ras laut menjadi sungai darah dan mengotori daratan dengan mayat. Pada hari kedua setelah Wang Chen dan yang lainnya kembali dari Laut Hades, benua Tian Suan sedang gempar. Semua orang tahu tindakan keluarga Wang. Mereka juga tahu bahwa Wang Chen menggunakan mutiara penolak air yang diarampas dari menara suci untuk membunuh jalannya ke Laut Hades. Kemudian, mereka berlima membantai ribuan ras laut dan puluhan ahli kaisar laut. Pada hari ini, darah mewarnai Laut Hades menjadi merah. Pada hari ini, seluruh Laut Hades ditutupi dengan anggota tubuh dan tulang yang patah. Adegan berdarah ini, di bawah hiasan dan publisitas, menyapu seluruh benua Tian Suan seperti embusan angin. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Wang Chen, kamu sangat tangguh. Keluarga Wang benar-benar mendominasi. Perlombaan laut menderita kerugian besar kali ini. Berapa banyak orang yang kalah dalam pertempuran melawan keluarga Wang. Padahal ahli dalam si Rache itu banyak. Tapi dengan kerugian sebesar itu, saya khawatir mereka pasti terluka parah bukan? Semua orang kagum dengan tindakan keluarga Wang. Adapun Lin Zhan, siapa yang muncul sekali lagi? Selain kekaguman dan penyembahan, setiap orang tidak memiliki emosi lain. Hari itu, para ahli si Rache muncul di Laut Hades. Dengan kekuatannya sendiri, Lin Zhan mengintimidasi seluruh si Rache. Berita ini juga menyebar ke seluruh benua Tian Suan dalam waktu singkat. Sekali lagi, Lin Zhan telah menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Sekali lagi, dia menunjukkan sikapnya yang mengesankan kepada semua orang. Seorang ahli yang tak tertandingi, mendominasi dunia. Bagi Lin Zhan, terlalu banyak orang yang hanya menyisakan kalimat ini di hati mereka. Mereka tidak bisa menggunakan kata-kata yang berlebihan untuk menggambarkan Lin Zhan, ahli yang tiada taranya ini. Dan saat benua Taik Suan sedang gempar, di kota Laut Hitam, Wang Chen dan Lin Zhan sudah dalam perjalanan menuju Istana Ras Laut. Kali ini, Wang Chen dan Lin Zhan sedang menuju si Rache Sai. Adapun segala sesuatu di dunia luar, mengapa Wang Chen peduli? Setelah mengetahui bahwa medan perang akan segera ditutup dan Lin Zhan akan mengucapkan selamat tinggal pada benua Tian Suan, pikiran Wang Chen sepenuhnya terfokus pada si Rache yang legendaris. Di sana, mungkin, adalah harapan terakhir Wang Chen. 2138 Sial, Wang Chen, Keluarga Wang Di benua langit yang mendalam, ketika Wang Chen sedang menuju ke arah mata laut, ekspresi Teng Li sangat jelek. Wang Chen benar-benar kembali dengan selamat dari Laut Neterward. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Teng Li, juga bukan hasil yang ingin dilihat oleh keluarga Teng. Keluarga Teng dan keluarga Wang adalah musuh. Dengan kata lain, mereka adalah musuh Wang Chen. Kali ini, Wang Chen menuju ke Laut Neterward untuk memprovokasi seluruh perlombaan laut adalah sesuatu yang diharapkan semua orang di keluarga Teng. Faktanya, pada pertarungan tiga hari lalu, cukup banyak orang dari keluarga Teng yang menjadi penonton. Mereka ada di sana untuk melihat Wang Chen jatuh. Mereka ingin melihat bagaimana si Rache akan membunuh Wang Chen di Laut Neterward. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari enam keluarga besar, keluarga Teng tahu betul betapa kuatnya ras laut. Jika ras kelautan menginginkannya, mereka dapat membunuh ahli manapun di wilayah laut. Namun, apa hasil akhirnya? Perlombaan laut memilih mundur dan Wang Chen kembali dengan selamat. Hal ini membuat Teng Li sangat marah. Setelah bertanya-tanya, ekspresi Teng Li sangat suram. Melihat betapa marahnya Teng Li, leluhur keluarga Teng lainnya pun memasang ekspresi muram. Wang Chen, dia sungguh beruntung. Salah satu leluhur keluarga Teng mendengus. Aku tidak percaya dia tidak mati bahkan setelah semua itu. Sekarang kita telah kehilangan kesempatan besar ini, tidak mudah membunuh Wang Chen. Nenek moyang keluarga Teng lainnya menghela nafas. Belum tentu. Namun, sebelum leluhur keluarga Teng selesai berbicara, Teng Li sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Teng Li mengungkapkan senyuman haus darah. Peluang besar akan segera tiba. Tidak hanya Wang Chen, tetapi seluruh keluarga Wang akan menggunakan darah mereka untuk memberi penghormatan kepada keluarga Teng. Ekspresi Teng Li galak dan sedikit gila. Maksudmu? Melihat penampilan Teng Li yang garang, ekspresi semua orang yang hadir mau tidak mau berubah. Pada saat ini, Teng Li lebih seperti binatang buas daripada binatang buas. Ekspresi jahat itu, niat membunuh yang sedingin es itu, membuat orang bergidik. Mungkinkah medan perang itu? Seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata. Itu benar. Itu adalah medan perang. Huff. Keluarga Wang. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Teng takut pada mereka? Hanya saja Lin Zhan dan Ling Yu ada di sini. Hanya saja pantom dan cer dan hantu kembar hitam putih ada di sini. Kami tidak ingin rugi terlalu banyak. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu sombong dan lancang? Namun, medan perang akan segera ditutup. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa melindungi keluarga Wang. Teng Li berkata dengan kejam. Wang Chen. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Wang Chen praktis menjadi iblis batin Teng Li. Selama Wang Chen tidak mati dan Teng Li tidak bisa menembus iblis batinnya ini, dia tidak akan bisa mengambil langkah maju lagi di jalur seni bela diri. Itu sebabnya Wang Chen harus mati. Untuk membunuh Wang Chen, berapa banyak hal yang telah dilakukan Teng Li. Atau lebih tepatnya, berapa banyak hal yang telah dilakukan keluarga Teng. Saat itu, ketika mereka bergabung dengan keluarga Zhan dan Rasroh, mereka tidak dapat membunuh Wang Chen. Karena itu, keluarga Teng mengambil langkah lain. Mereka bergabung dengan keluarga Zhan dan beberapa orang dari Gunung Sainte dan membuat perjanjian rahasia dengan Si Rache. Mereka bahkan tidak segan-segan membiarkan Si Rache menyerbu kota Laut Hitam. Mereka hanya ingin menghancurkan keluarga Wang dan Si Rache. Ini karena Teng Li tahu betul betapa gilanya Wang Chen jika sesuatu benar-benar terjadi di kota Laut Hitam. Saat itu, dia pasti akan bertarung sampai mati dengan Si Rache. Seperti prediksi Teng Li, kota Laut Hitam tidak hancur. Namun, Wang Chen dan Si Rache sudah saling bertengkar. Teng Li hampir bisa melihat tempat kematian Wang Chen. Sayangnya, siapa sangka Si Rache dan Wang Chen akan berakhir seperti ini? Karena mereka tidak bisa bergantung pada orang lain, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Setelah medan perang ditutup, keluarga Wang akan kehilangan dukungan terbesar mereka. Saat itu, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Setelah memikirkan hal ini, suasana hati Teng Li menjadi sedikit lebih baik. Matanya juga menjadi semakin dingin. Saya mengerti. Huff, Wang Chen, tunggu saja sampai dia mati. Mendengar ini, nenek moyang keluarga Teng lainnya juga sedang dalam suasana hati yang baik. Bukan hanya keluarga Teng. Kapan keluarga Zan tidak ingin menghancurkan Wang Chen? Mungkin mereka ingin lebih menghancurkan Wang Chen. Kami tahu lebih baik dari siapapun apa yang terjadi ketika garis darah bela diri ilahi diputus. Keberadaan Wang Chen seperti tulang ikan di tenggorokan keluarga Zan. Mereka akan menghancurkan Wang Chen dengan segala cara. Salah satu leluhur menyipitkan matanya dan mencibir. Bagaimana garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya bisa dihancurkan ribuan tahun yang lalu? Para ahli di level mereka secara alami menyadari hal ini. Garis keturunan semu menggantikan garis darah bela diri suci. Sekarang setelah garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya telah muncul, bagaimana mungkin garis keturunan palsu itu hanya berdiam diri dan menonton? Pertumbuhan berkelanjutan Wang Chen merupakan ancaman besar bagi keluarga Zan. Ada juga Gunung Sainte. Jangan lupakan sikap Gunung Sainte dan kematian orang itu. Teng Li sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir. Ada kabar dari Gunung Sainte. Tampaknya Lin Zan ingin melindungi keluarga Wang selama setahun. Mendengar nama Gunung Sainte, seseorang mengerutkan kening dan berkata, melindungi keluarga Wang selama setahun. Mendengar ini, Teng Li sangat marah hingga dia tertawa. Lin Zan punya rencana bagus. Kali ini dia akan kecewa. Era ini bukan miliknya lagi. Berapa lama dia bisa menjadi sombong? Saat medan perang itu ditutup, segalanya akan terserah padanya. Teng Li pun mendengar kabar tersebut dari Gunung Sainte. Lin Zan ingin Gunung Sainte memberi kompensasi kepada keluarga Wang dan melindungi keluarga Wang selama setahun. Namun, bagi Teng Li, ini adalah lelucon besar. Hak apa yang dimiliki Gunung Sainte untuk melindungi keluarga Wang selama setahun? Hak apa yang dimiliki Lin Zan untuk mengajukan permintaan seperti itu? Aku khawatir Lin Zan punya tipu muslihat. Seorang tetua di sebelah Teng Li menghela nafas. Trik, terus, setujui saja permintaan Lin Zan. Mengenai apakah akan melindungi keluarga Wang atau tidak, itu terserah kita. Ditambah lagi, jika Gunung Sainte melindungi mereka, mengapa kita perlu melindungi mereka? Teng Li mendengus. Tidak hanya itu, ada satu hal lagi. He he, Gunung Sainte bisa melindungi keluarga Wang. Kami juga bisa setuju. Tapi Lin Zan tidak pernah mengatakan apapun tentang melindungi Wang Chen. Kata leluhur keluarga Teng lainnya sambil tersenyum sinis. Ya, benar, kita bisa membiarkan keluarga Wang bertahan lebih lama. Tapi Wang Chen. Seolah-olah mereka telah memahami poin penting, minat semua orang terguncang. Apakah kita bisa melindungi keluarga Wang atau tidak, Wang Chen harus mati. Gunung Sainte bisa melupakan untuk tetap tidak terluka. Jika Wang Chen tumbuh cukup tinggi, bukankah itu akan menjadi bencana bagi Gunung Sainte? Mereka tidak akan membiarkan Wang Chen terus berkembang. Nenek moyang yang lain mencibir. Mereka saling memandang dan melihat niat membunuh dan ambisi yang tak ada habisnya di mata satu sama lain. Di mata mereka, krisis Wang Chen baru saja dimulai. Untuk sesaat, konspirasi besar melawan Wang Chen telah dimulai saat Wang Chen sedang menuju ke Siai. Jaring langit besar perlahan bergerak menuju keluarga Wang, menuju Wang Chen. Dan semua ini di luar imajinasi Wang Chen. Spesies Samudera dan Tanda Pagar 39, Istana Itu adalah pusat laut. Itu bukanlah istana laut utara, tapi istana tertinggi dari spesies samudera. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Mungkin, kata-kata tersebut belum cukup untuk menggambarkan kemegahan istana tersebut. Suatu hari setelah meninggalkan kota Laut Hitam, di bawah pimpinan Lin San, Wang Chen tiba. Di bawah pimpinan Lin San, mereka masuk ke istana. Hal pertama yang dirasakan Wang Chen adalah aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Setidaknya ada lebih dari 10 aura. Aura yang sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Chang Hao di Laut Utara. Pemilik aura ini seharusnya mencapai ketinggian yang sama dengan Hai Wuyah saat itu. Ini membuka mata Wang Chen. Spesies samudera dan tanda pagar 39, inti istana memang dipenuhi oleh para ahli. Seniman bela diri terkuat dari empat lautan berkumpul di sini. Faktanya, Wang Chen sangat jelas bahwa aura yang dirasakan hanyalah sebagian. Berapa banyak ahli yang disembunyikan dalam kegelapan? Jika mereka tidak mau, bagaimana Wang Chen bisa merasakan aura mereka? Bahkan jika dia merasakan aura ini, itu hanya mengandung niat membunuh yang samar. Ini adalah sesuatu yang sengaja mereka biarkan dia rasakan. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah ahli dari Laut Utara. Lalu bagaimana dengan tiga lautan lainnya? Merasakan ini, Wang Chen mengerutkan kening, dan tubuhnya menegang. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan khawatir. Seolah merasakan kegugupan Wang Chen, Lin Zhan berkata dengan lemah. Saat ini, dia masih setenang biasanya. Seolah segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Para ahli itu, Lin Zhan tampaknya tidak peduli dengan mereka. Di seluruh benua langit yang mendalam, mungkin tidak ada orang yang bisa melakukan lebih baik daripada Lin Zhan dalam hal sikap. Menghadapi sikap tenang Lin Zhan, hati Wang Chen berangsur-angsur menjadi rileks tanpa dia sadari. Kemudian, di bawah pimpinan Lin Zhan, keduanya tiba di kawasan inti spesies samudera. Istana tanpa hambatan apapun. Ini adalah istana yang besar dan dingin. Namun, di sekitar istana ini, Wang Chen dengan jelas merasakan aura yang sangat ketat. Entah berapa banyak ahli yang bersembunyi di sekitar, memperhatikan pergerakan di tempat ini. Jika seseorang berani memaksa masuk, bisa dibayangkan konsekuensi apa yang akan mereka hadapi. Paling tidak, puluhan ahli akan muncul dalam sekejap dan langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Kalian akhirnya sampai di sini. Setelah memasuki istana, sebelum Wang Chen dapat melihat sekelilingnya dengan jelas, dia pertama kali mendengar suara yang dikenalnya. Hai wu ya. Benar, ini suara hai wu ya. Melihat ke arah sumber suara, Wang Chen menyadari bahwa istana yang dijaga ketat di depannya ini bukanlah istana biasa. Di sisi ini, sebenarnya ada formasi besar. Itu sangat sederhana, penuh dengan aura waktu dan perubahan yang tak ada habisnya. Ini adalah kesan pertama Wang Chen. Dan saat ini, ada dua sosok berdiri dalam formasi ini. Selain hai wu ya, Wang Chen juga melihat seseorang yang sangat dia kenal. King Tian Chou. Inilah ahli yang menyelamatkan Wang Chen di api penyucian dan memberi Wang Chen peluang besar. Saat ini, dia juga ada di sini. 2.139 Lumayan, nak, Anda tidak mempermalukan saya. King Tian Chou berseri-seri saat dia melihat Wang Chen berjalan ke arahnya. Saat itu, sebuah pertemuan kebetulan di api penyucian telah membuat King Tian Chou memilih Wang Chen. Sejak itu, Wang Chen tidak pernah mengecewakan King Tian Chou. Terutama saat dia mengirim Wang Chen ke alam iblis. King Tian Chou tidak pernah berpikir bahwa Wang Chen akan mencapai prestasi gemilang di alam iblis. Oleh karena itu, dia bangga. Wang Chen bisa dianggap setengah dari penerusnya. Oleh karena itu, dia bangga. Melihat Wang Chen yang berdiri di depannya, dia bukan lagi pemuda sebelumnya. Meski bertahun-tahun telah berlalu, Wang Chen masih tetap sama di mata King Tian Chou. Ini adalah anak yang selalu bisa menciptakan keajaiban. Terima kasih telah memberiku kesempatan hidup baru, senior. Wang Chen dengan cepat menjawab setelah mendengar kata-kata King Tian Chou. Jika King Tian Chou tidak berada di api penyucian, apa yang akan terjadi pada Wang Chen sekarang? Tanpa King Tian Chou, bagaimana Wang Chen bisa mendapat kesempatan memasuki api penyucian? Wang Chen dipenuhi dengan emosi ketika memikirkan semua ini. Haha, anugerah memberiku kesempatan hidup baru bukanlah apa-apa. Anda, sebaliknya, telah membantu saya lebih banyak lagi. King Tian Chou mengungkapkan senyuman puas ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, dan kemudian berkata dengan penuh arti. Kata-katanya membuat Wang Chen tiba-tiba bertanya-tanya. Apakah aku membantu King Tian Chou? Wang Chen tidak tahu bantuan apa yang bisa dia berikan kepada King Tian Chou. Mungkinkah saat itu, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu? Kembali ke api penyucian, King Tian Chou telah menyelamatkan Wang Chen dan memberinya kesempatan besar. Namun, King Tian Chou juga telah mengambil sesuatu dari Wang Chen. Misalnya darah. Mungkinkah darah itu membantu King Tian Chou? Ini adalah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Wang Chen. Meskipun Wang Chen telah memikirkan hal ini, dia tidak tahu peluang seperti apa yang dibawa oleh darah yang dia berikan kepada King Tian Chou saat itu. Wang Chen tidak menyangka King Tian Chou juga tidak berencana mengatakannya. Baiklah, kamu tentu akan mengetahuinya di masa depan. Sekarang, dunia telah banyak berubah, dan bahaya mengintai di setiap sudut. Nak, kamu telah menyinggung banyak orang. Pergi dan lihat berapa banyak peluang yang bisa anda temukan di CIA. Berapa banyak rejeki yang bisa anda peroleh tergantung pada diri anda sendiri. Tuanmu dan aku hanya bisa melakukan sebanyak ini. Tanpa menunggu Wang Chen bertanya, King Tian Chou melirik Hai Wuyah dan berkata kepada Wang Chen. Nak, masuk ke dalam formasi. Hanya ada satu kesempatan untuk mengaktifkan formasi setiap bulan, dan waktunya telah tiba. Jika anda melewatkan kesempatan ini, anda tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk memasuki CIA. Begitu King Tian Chou selesai berbicara, Hai Wuyah menambahkan tanpa ekspresi. Melihat Wang Chen, mata Hai Wuyah dipenuhi ketidaksabaran. Rupanya, dia agak tidak puas dengan Wang Chen. Pemuda inilah yang hampir membunuh semua bangsawan muda Laut Utara dalam waktu singkat. Secara khusus, hampir semua dari 50 bangsawan muda teratas di Laut Utara telah binasa. Selain itu, puluhan ribu anggota biasa suku kelautan telah tewas di tangannya. Bisa dikatakan tangan Wang Chen berlumuran darah suku kelautan. Faktanya, darah Wang Chen sudah ternoda oleh darah suku kelautan. Dia adalah orang yang seperti itu. Jika dalam keadaan normal, bagaimana mungkin dia masih hidup dan berdiri di sisi ini? Bahkan jika Hai Wuyah tidak membunuhnya, akan ada banyak orang yang akan melakukannya. Misalnya saja di Istana Suku Oseanik. Ada banyak orang yang ingin membunuh Wang Chen. Sayangnya, apa hasilnya? Orang hanya bisa mengatakan bahwa orang ini memiliki guru yang baik dan King Tian Chou. Itu karena keduanya, atau lebih tepatnya, Ling Yu dan Huan Wu. Karena orang-orang ini, Al Gojo Wang Chen tidak hanya menerima hukuman yang pantas diterimanya, tetapi dia juga secara terbuka berdiri di pihak suku kelautan. Mereka bahkan ingin dia memasuki Istana Suku Kelautan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Hai Wuyah merasa sangat sedih saat ini. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak akan memberikan wajah apapun kepada Wang Chen. Sialan keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte. Pada saat yang sama, hati Hai Wuyah dipenuhi amarah. Karena keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte, Laut Utara mengambil langkah yang salah. Kalau tidak, apakah mereka akan berakhir seperti ini? Suku Kelautan telah kehilangan muka. Oleh karena itu, Hai Wuyah memiliki keinginan untuk membunuh Wang Chen karena Wang Chen ada di sisinya. Sayangnya, karena kehadiran Lin Zan dan King Tian Chou, Hai Wuyah hanya bisa menahan keinginan untuk membunuh. Betapa tak tertahankannya hal itu. Itu bahkan lebih menjijikan daripada memakan lalat. Karena alasan inilah Hai Wuyah berharap Wang Chen akan segera membentuk formasi saat ini. Karena mata laut harus dibuka untuk Wang Chen, dia hanya bisa berharap Wang Chen akan masuk sesegera mungkin. Keluar dari akal pikiran. Jika tidak, Hai Wuyah tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan dapat terus menekan keinginannya untuk membunuh. Ayo, nak, hati-hati saat memasuki Siai. Lin Zan terkekeh saat melihat ekspresi Hai Wuyah yang tidak sabar dan tertekan. Jika dia melewatkan waktunya, dia harus menunggu hingga bulan depan. Lagi pula, formasi itu tidak bisa dibuka kapanpun dia mau. Siai hanya dibuka sebulan sekali. Jika dia melewatkannya kali ini, apakah dia bisa masuk lagi bulan depan? Tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan bulan depan. Itu karena bulan depan, ketika Lin Zan dan para tetua lainnya pergi, Siai akan jatuh ke tangan generasi muda dari Oceanic Raceh. Pada saat itu, akan lebih baik jika mereka tidak membunuh Wang Chen. Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen memasuki tanah suci ini? Di bawah desakan Lin Zan dan King Tian Chou, Wang Chen mengangguk pada mereka, Lalu mengambil nafas dalam-dalam dan akhirnya memasuki inti formasi. Nak, kamu harus hati-hati kali ini. Saya berharap suatu hari nanti, Anda dan saya dapat bertemu lagi. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda kesempatan besar. King Tian Chou berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat Wang Chen berdiri di tengah formasi. Mata laut, tempat yang sangat sakral. Namun, itu juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Dengan tanah suci seperti itu, jika begitu mudah untuk dimasuki, bukankah suku Oceanic akan mengizinkan semua keluarga kerajaan dari empat lautan untuk masuk dan dibaptis? Peluang macam apa itu? Jika semua keluarga kerajaan di empat lautan bisa memasuki mata laut untuk dibaptis, manfaat besar apa yang akan mereka peroleh? Suku kelautan akan kesulitan menemukan lawan yang layak di dunia ini. Namun, bukan itu masalahnya. Hanya sebagian kecil suku kelautan yang bisa masuk. Kelompok orang ini berdiri di puncak kekuatan. Misalnya, pembangkit tenaga listrik seperti Hai Wuyah. Bahkan Chang Hao dari Laut Utara tidak punya hak untuk masuk. Ini bukan karena mereka benar-benar tidak bisa masuk. Itu karena mereka tidak berani. Siai terlalu berbahaya. Itu adalah bahaya yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan orang seperti Chang Hao dari Laut Utara pun tidak dapat melakukannya. Jika bukan karena kekuatan tempur Wang Chen yang gagah berani dan tubuh fisiknya yang menakutkan, King Tian Chou dan Lin San tidak akan berani membiarkan Wang Chen mengambil risiko. Oleh karena itu, King Tian Chou tidak bisa tidak mengingatkan Wang Chen dengan cemas ketika dia melihat bahwa dia akan masuk. Suatu hari, kita pasti akan bertemu lagi. Wang Chen berkata dengan lembut saat melihat ekspresi serius Lin San. Mata Wang Chen tegas dan kata-katanya penuh percaya diri. Wang Chen tahu betul bahwa dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah memasuki Siai kali ini. Namun, satu hal yang pasti, dan saat dia kembali, Lin San dan yang lainnya sudah meninggalkan dunia ini. Butuh waktu lama sebelum mereka bertemu lagi. Kecuali Wang Chen bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan. Ini adalah proses yang panjang. Namun, Wang Chen cukup percaya diri untuk melakukannya. Dia pasti akan mencapai ketinggian itu. Haha, bagus. Maka kamu bisa pergi dengan tenang. Jangan khawatir tentang keluarga Teng dan San. Lembah White Moongku secara alami akan menanganinya. King Tian Chou tertawa saat mendengar kata-kata percaya diri Wang Chen. Yang dia sukai adalah penampilan percaya diri Wang Chen. Yang dia kagumi adalah momentum Wang Chen yang tak tergoyahkan. Dia juga percaya bahwa mereka secara alami akan bertemu lagi. King Tian Chou secara alami menyadari situasi yang dihadapi Wang Chen. Ketika dia menyebutkan Lembah Bulan Putih, hal itu wajar untuk meyakinkan Wang Chen. Lembah White Moon adalah pemimpin dari empat negeri suci. Sulit bagi orang luar untuk membayangkan kekuatan mereka. Mengingat status King Tian Chou, kata-katanya cukup berbobot. Mulai sekarang, Lembah White Moon akan melindungi keluarga Wang dengan sekuat tenaga. Dengan keberadaan yang begitu kolosal, tidak akan mudah bagi keluarga Teng dan keluarga Zan untuk berhadapan dengan keluarga Wang. Selain itu, selain Lembah White Moon, Lin Zan juga meninggalkan rencana cadangan untuk keluarga Wang. Selain itu, tampaknya, keluarga Zudan Pavilion Clear Flow memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang. Ini cukup untuk menjamin keamanan keluarga Wang. Yang diinginkan King Tian Chou adalah agar Wang Chen memasuki mata laut tanpa rasa khawatir dan mendapatkan peluang sebanyak mungkin. Waktunya berangkat. Hai Wuyah mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah sambil berdiri di samping King Tian Chou dan mendengarkan percakapan antara King Tian Chou dan Wang Chen. Formasi, aktifkan. Sesaat kemudian, Hai Wuyah membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat segel meledak ke dalam formasi, seluruh istana mulai bergetar. Setelah 108 segel, formasi di dalam istana bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Aktifkan. Pada saat ini, Hai Wuyah mengeluarkan inti kristal biru dari dadanya dengan ekspresi serius. Meskipun inti kristal ini hanya sebuah item, itu tetaplah sebuah item. Namun, saat muncul, ia mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura ini seperti dewa yang turun ke bumi, tak terhentikan. Aura ini membuat ekspresi Lin San dan King Tian Chou berubah. Saat melihat inti kristal ini, keduanya saling memandang dan buru-buru mundur keluar istana. King Tian Chou dan Hai Wuyah tahu bahwa inti kristal ini mungkin adalah salah satu harta karun utama ras laut, inti kristal dewa laut. Rumor mengatakan bahwa ketika dewa laut naik dari jajaran dewa surgawi menjadi dewa sejati, dia berhasil meninggalkan inti kristal dewa laut. Inti kristal itu juga merupakan item penting untuk membuka siai. Jika tebakannya benar, inti kristal ini adalah inti kristal dewa laut. Tidak heran energi di dalamnya begitu menakutkan. Bagaimana Lin San dan King Tian Chou berani bertahan? Tekanannya tak tertahankan bagi siapapun yang bukan anggota lomba laut. Jika mereka mencoba melawannya, mereka akan hancur total. Otoritas dewa laut tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun dewa laut tidak ada di sini, meskipun ini hanya inti kristal yang terkondensasi ketika dewa laut masih seorang surgawi, bagaimana mungkin orang biasa bisa menolak auranya? Dalam keadaan seperti itu, Lin San dan King Tian Chou tentu saja tidak berani berlama-lama. Saat mereka mundur keluar istana, inti kristal akhirnya tertanam di sarang kosong di tengah formasi di bawah kendali Hai Wuyah. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar ketika inti kristal kembali ke tempatnya. Saat berikutnya, seluruh formasi mulai bergetar. Gemuruh. Serangkaian ledakan terdengar seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Suara gemuruhnya seolah mampu menyapu empat lautan. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen yang berada di tengah formasi merasa pusing dan bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Dia merasakan seluruh dunia berputar dan bergetar. Di dalam tubuh Wang Chen, darah mendidih seolah ingin keluar dari Wang Chen. 2140 Dengan aktivasi formasi, di bawah tekanan yang menakutkan, darah Wang Chen mendidih di tubuhnya dan dia hampir memuntahkannya. Dalam sekejap, penglihatannya menjadi gelap dan dia mengalami koma. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, Wang Chen tidak tahu sama sekali. Saat Wang Chen mengalami koma, di sisi lain, bagian luar formasi secara bertahap kembali ke keadaan tenangnya. Sosok Wang Chen telah lama menghilang ke dalam barisan. Melihat istana yang kosong, Lin Zhan dan King Tian Chou bertukar pandang dan tidak bisa menahan nafas. Kelan Laut, ingat persetujuanmu. Setelah beberapa saat, Lin Zhan memandang Hai Wuyah dan berkata dengan suara rendah. Tatapannya menjadi sangat tajam. Kelan Laut tidak boleh membalas dendam pada keluarga Wang, dan masalah ini akan berakhir di sini. Inilah yang disetujui oleh Kelan Laut. Sekarang medan perang akan segera ditutup dan Lin Zhan hendak pergi, dia harus menyingkirkan lebih banyak rintangan untuk Wang Chen sebelum dia pergi. Tidak diragukan lagi, Kelan Laut adalah hambatan terbesarnya. Jika tidak, jika Kelan Laut membalas dendam, keluarga Wang saat ini tidak akan mampu menanggungnya. Paling tidak, kota Laut Hitam akan terjerumus ke dalam bencana yang tak berkesudahan. Itu juga mengapa Lin Zhan berbicara kepada Hai Wuyah dengan sungguh-sungguh. Karena kita sudah sepakat, tentu saja kita akan melanjutkannya. Masalah ini berakhir di sini. Adapun saat medan perang mereka terbuka, saya tidak akan mempedulikannya. Hai Wuyah mendengus. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu peduli. Apapun yang terjadi di medan perang adalah urusan mereka sendiri. King Tian Chou mencibir saat mendengar kata-kata Hai Wuyah. Setelah jeda, King Tian Chou melanjutkan, saya hanya berharap Kelan Laut tidak akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Haha. Seolah dia memikirkan sesuatu yang menarik, King Tian Chou berseri-seri dengan gembira. Saat ini, Wang Chen belum memasuki alam yang murni, tapi seberapa mengerikan kekuatan tempurnya. Kultifator puree yang tahap akhir biasa bukan lagi tandingan Wang Chen. Dengan kekuatan seperti itu, peluang apa yang akan diperoleh Wang Chen dalam perjalanan ke CIA ini? Begitu dia mendapat kesempatan, seberapa mengerikankah kekuatan Wang Chen? King Tian Chou merasa sulit untuk membayangkannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia memasuki medan perang dan menghadapi banyak bahaya, King Tian Chou percaya bahwa Wang Chen dapat melindungi dirinya sendiri. Jika Wang Chen melangkah ke level yang murni di medan perang. Pada saat itu, situasi seperti apa yang menunggu Kelan Laut dan Prajurit Alam tanpa batas? Memikirkan hal ini, King Tian Chou tidak bisa menahan rasa tertariknya. Dia menghela nafas lagi dan lagi. Sayangnya, dia tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti itu. Huh, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kami, Ras Laut, tidak akan pernah menyesali janji kami. Wang Chen, medan perang mungkin menjadi kuburannya. Hai Wuya mendengus mendengar tawa King Tian Chou. Ekspresinya sangat suram. Meskipun Hai Wuya berbicara dengan percaya diri, semua orang dapat melihat ada kilatan halus di mata Hai Wuya. Jelas sekali, dia tidak bisa merasa nyaman sepenuhnya. Keberadaan anak ajaib seperti Wang Chen sudah cukup membuat musuh merasa tidak nyaman. Hai Wuya juga sama. Tidak peduli berapa banyak pejuang kuat yang dimiliki klan laut, tidak peduli seberapa besar kepercayaan diri mereka, mereka tidak bisa mengabaikan ancaman dari keajaiban seperti itu. He he, jika kamu memiliki kemampuan untuk menguburkan Wang Chen di medan perang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya khawatir medan perang akan membawa kehancuran yang sama pada klan laut jutaan tahun yang lalu. Lin Zhan mencibir melihat ekspresi muram Hai Wuya. Dengan itu, dia mengabaikan Hai Wuya dan menatap King Tian Chou. Saatnya pergi ke Gunung Sainte. Pada titik ini, nada suara Lin Zhan menjadi lebih dingin. Kilatan mematikan di matanya sudah cukup untuk membekukan langit dan bumi. Baiklah. Ekspresi King Tian Chou membeku saat mendengar kata-kata Lin Zhan. Dia mengangguk. Sudah berapa tahun sejak saya pergi ke sana. He he, saya ingin melihat sejauh mana jatuhnya Gunung Sainte. Dengan itu, sosok King Tian Chou melintas, dan di saat berikutnya, sosoknya mulai kabur. Sosok Lin Zhan juga mulai kabur setelah sosok King Tian Chou. Pada akhirnya, itu berubah menjadi aliran cahaya tak berujung dan menghilang dari istana. Mereka berdua sebenarnya telah pergi saat mereka sedang berbicara. Satu-satunya hal yang hilang adalah bayangan yang mereka tinggalkan. Cara seperti itu sungguh menakutkan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka berdua. Hai Wuya berdiri diam di tempat saat dia melihat mereka berdua pergi sampai sosok mereka benar-benar menghilang. Setelah sekian lama, Hai Wuya sepertinya mengingat sesuatu dan kembali sadar. Wali, mereka sudah pergi. Apakah anak itu, benar-benar membiarkannya memasuki mata laut dengan begitu mudah? Pada saat ini, ekspresi Hai Wuya sangat penuh hormat. Dia membungkuk dan bertanya pada istana ketiadaan. Nada suaranya bahkan lebih hati-hati dan hati-hati. Seolah-olah ada pembangkit tenaga listrik di istana yang bisa mengendalikan kehidupan Hai Wuya. Jika Wang Chen melihat adegan ini, dia akan sangat terkejut. Pembangkit tenaga listrik macam apa itu Hai Wuya? Dan sekarang, dia benar-benar berbicara dengan cara yang rendah hati. Eksistensi macam apa yang dijadikan penjaga oleh Hai Wuya? Biarkan dia pergi. Di tengah rasa hormat Hai Wuya, setelah beberapa saat, desahan samar terdengar dari istana yang awalnya kosong. Begitu dia selesai berbicara, istana kembali sunyi. Tetapi Wang Chen itu berlumuran darah rakyat kita. Kehidupan klan laut kita yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di tangannya. Orang seperti itu, Hai Wuya ragu-ragu sejenak, tapi dia masih harus bertanya. Itu benar. Pada saat ini, Hai Wuya benar-benar bingung. Mungkin bahkan Lin Zhan dan King Tianzhou tidak tahu bahwa orang yang memutuskan untuk berkompromi dan membiarkan Wang Chen memasuki mata laut bukanlah Hai Wuya, juga bukan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di istana inti. Klan laut, orang yang membuat keputusan ini sebenarnya adalah orang misterius yang dijadikan penjaga oleh Hai Wuya. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Lin Zhan dan yang lainnya untuk mengetahui betapa terkejut dan bingungnya Hai Wuya setelah mengetahui hasil ini. Hari itu, Wang Chen berhasil memasuki Laut Meterward, dan Lin Zhan serta King Tianzhou berhasil mencapai Istana Laut Utara. Hal ini memang merupakan ancaman besar bagi Istana Laut Utara. Namun, bagaimana klan laut yang perkasa bisa diancam oleh beberapa orang ini? Mengesampingkan fakta bahwa masih banyak pembangkit tenaga listrik di Istana Laut Utara, Hai Wuya bukanlah satu-satunya di Istana Inti yang telah mencapai level Lin Zhan dan King Tianzhou. Siapa yang tahu berapa banyak lagi pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai level yang sama? Oleh karena itu, jika mereka mau, tidak hanya Wang Chen, tetapi bahkan King Tianzhou dan Lin Zhan bisa saja kehilangan nyawa mereka di wilayah laut ini. Mengapa klan laut mau berkompromi ketika mereka memiliki kekuatan sebesar itu? Meskipun tiga keluarga kerajaan lainnya sangat tidak puas dengan tindakan Istana Laut Utara, hal ini tetap mengkhawatirkan reputasi klan laut. Oleh karena itu, tiga lautan lainnya tidak berniat untuk berkompromi pada hari itu. Namun, saat pertempuran besar akan terjadi, pelindung yang bersembunyi di kegelapan memberikan perintahnya. Dia meminta klan laut untuk berkompromi dan membiarkan Wang Chen memasuki mata laut. Keputusan ini membingungkan banyak orang. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menolak di depan pelindung agung. Tidak hanya ada satu penjaga klan laut, ada enam dari mereka. Kenam orang ini memegang posisi yang sangat tinggi di klan laut. Mereka misterius dan sangat kuat. Hanya pembangkit tenaga listrik di tingkat Haiwuya yang mengetahui keberadaan mereka. Klan laut lainnya bahkan tidak mengetahui keberadaan mereka, apalagi orang-orang di benua langit yang mendalam dan alam iblis. Haiwuya dan yang lainnya mau tidak mau menghormati keputusan Tuan Penjaga. Inilah mengapa kejadian di Laut Hades terjadi hari itu. Namun demikian, hingga saat ini, hati Haiwuya masih dipenuhi pertanyaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak bertanya. Hmm. Mendengar pertanyaan Haiwuya, dengusan dingin terdengar dari kehampaan. Suara mendesing. Saat dengusan dingin ini terdengar, aura yang sangat kuat menyapu Haiwuya. Dalam sekejap mata, Haiwuya merasakan darah di tubuhnya membeku. Ia bahkan merasa sangat sulit baginya untuk berdiri. Aura kuat itu membuatnya tercekik. Suara mendesing. Dalam keadaan seperti itu, keringat dingin langsung mengalir, membasahi pakaian Haiwuya dalam sekejap mata. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Haiwuya tidak bisa menahan gemetar saat ini. Dia tahu bahwa Lord Guardian sedang marah. Otoritas Lord Guardian tidak boleh tersinggung. Memikirkan tindakannya sendiri barusan, Haiwuya mengutup dalam hati. Tuanku, saya salah. Haiwuya buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar. Anda tentu akan mengetahui masalah ini di masa depan. Sekarang, Anda hanya perlu melakukan apa yang saya katakan. Kembalilah dan beritahu yang lain bahwa mulai hari ini dan seterusnya, anggota suku laut tidak diperbolehkan mengambil satu langkah pun keluar dari wilayah laut. Siapapun yang tidak taat akan dibunuh. Saat Haiwuya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, auranya tiba-tiba menghilang. Kemudian, dengusan dingin Lord Guardian terdengar. Saat auranya menghilang, Haiwuya langsung merasa rileks. Hah, hah. Dia membuka mulutnya dan menghirup udara dalam-dalam, seolah-olah dia telah diberi kehidupan baru. Iya. Kemudian, Haiwuya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru menanggapi dengan hormat dan mundur keluar istana dengan ekspresi rumit dan ketakutan. Seorang pembangkit tenaga listrik yang hampir mencapai level Dewa Surgawi sedang membungkuk dan mengais di depan Lord Guardian. Jika orang luar melihat pemandangan ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Setelah mengetahui bahwa Haiwuya telah sepenuhnya mundur dari istana, istana sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, ruang di istana mulai terdistorsi. Kemudian, dua sosok buram muncul di istana. Kedua sosok ini lambat laun menjadi semakin solid. Saat ini, jika ada orang yang akrab dengan keluarga Wang berdiri di sini, kemungkinan besar mereka akan tercengang dan tidak percaya. Pasalnya, salah satu dari dua sosok yang muncul sebenarnya adalah anggota keluarga Wang. Tarian Hantu Kecantikan tiada taraf itu, wanita yang bagaikan kabut tebal, wanita yang membuat sulit melihat dengan jelas, wanita yang membuat semua orang takut. Saat ini, dia sebenarnya sedang berdiri di istana ini. Terima kasih telah menonton!